Bocah sakti jilid 5. Hek hou maliong terkejut. Pikirnya, orang suruhannya sudah begini lihai. Sudah terangsi nenek tidak ngebohong kalau Kim Choa Sian Chu sendiri ada jauh lebih lihai daripadanya. Meskipun sangat jeri, ia tidak ingin kehilangan anak gadisnya. Begitu melihat Ang Hoa Lobo sudah menyentuh pula tubuh anak gadisnya, hendak diangkat. Lantas ya kalap. Ia terjangsi nenek dengan pukulan maut, tapi Ang Hoa Lobo hanya geraki badannya sedikit. Lantas tangan kanannya diulurkan untuk menangkis. Krak segera terdengar satu suara, berbareng si macan hitam lompat mundur sambil pegangi tangan kirinya yang telah patah tulangnya. Tiba-tiba tiga sosok tubuh sudah menyerbu masuk. Mereka ternyata murid-muridnya maliong. Si guru silat melihat kedatangan murid-muridnya bukannya girang malah ia jadi ketakutan karena ia sudah perhitungkan, mereka bukan tandingannya si nenek. Ia hendak membuka mulut mencegah tapi sudah terlambat karena Gowliupa yang berangasan sudah menerjang Ang Hoa Lobo dibantu oleh Hoantek Huy sedang makian menolong ayahnya yang dalam semaput kesakitan. Ang Hoa Lobo pikir tidak seharusnya ia membuang-buang waktu, maka ketika si berangasan Gowliupa mengulur tangannya ke arah dada, ia menyempok dengan tangan bajunya yang berisi lukang. Tentu saja si berangasan tidak tahan. Kedua lengannya ia rasakan seperti copot. Si nenek susul dengan totokan ke iga kiri sehingga Gowliupa seketika itu juga roboh di lantai. Teg Huy melihat kawannya hanya segebrakan saja dirobohkan, hatinya panas lalu menerjang Ang Hoa Lobo. Si nenek berkelit ke samping, dari mana jarinya yang kurus diulur meluncur menotok ceng lenghiat di lengan kanan Teg Huy sehingga merasakan lengan yang tertotok itu kesemutan dan ngilu. Kemudian ia pun roboh terkulai seperti Gowliupa. Makian terkejut. Apa mau, sebelum ia turun tangan, dengan kegesitannya si nenek sudah mendahului si anak guru silat, menotok Tian Ki Hiat di iga kanan. Lantas makian juga roboh seperti teman-temannya. Serangan is nenek tak puas sampai di situ sebab segera menyusul si guru silat maliong sendiri dibikin mendeprok di lantai karena totokan si nenek yang lihai. Hehehe terdengar Ang Hoa Lobo tertawa ketika melihat musuh-musuhnya sudah direbohkan semua. Ia menghampiri pembaringan si Anboe, membungkus tubuh si darah yang tak bergerak karena ditotok lalu diangkat lantas dipanggul dibawa pergi dari situ. Aku hanya menotok tidak berat. Maka dalam tempo tidak lama kalian sudah bebas pula dari totokan. Hehehe, demikian si nenek meninggalkan kata-katanya. Ketika ia mau berjalan pergi membawa si Anboe. Si macan hitam maliong dan ketiga muridnya hanya matanya saja dapat bergerak-gerak mengawasi si nenek. Mulutnya tak dapat membuka suara untuk mencaci atau meminta belas kasihannya Ang Hoa Lobo supaya jangan membawa si Anboe. E. adalah pada saat si nenek menginjakan kakinya di tanah, barusan lompat dari atas genteng rumah tiba-tiba ia dibikin kaget dengan teguran dari belakangnya. Jalan perlahan sedikit, orang tua. Jangan tergesa-gesa. Ang Hoa Lobo cepat menoleh, kiranya yang berkata-kata tadi adalah seorang perempuan usia kira-kira 40 tahun. Mukanya bundar, alisnya lentik, tingginya sedang. Cantik wanita itu, sedang di tangannya ada mencekal sebatang pedang yang siap untuk digunakan di mana perlu. Kau siapa tanya Ang Hoa Lobo. Wanita itu ketawa manis sebelum menjawab, aku adalah nyonya dari rumah ini, kemudian sahutnya, suaranya halus terang. Oh, jadi kau ada nyonya matanya Ang Hoa Lobo pula. Tidak salah, aku adalah nyonya ma, sahutnya. Ingin aku menanyakan sebab apa kau orang tua mencari perkara dengan keluarga kami di sini? Heheheh tertawa Ang Hoa Lobo. Soalnya aku mau membawa anak gadismu dirintangi oleh suamimu. Kalau tidak, tak akan aku menganggu ketentramanmu. Nyonya ma bersenyum tawar. Alisnya tampak berkerut, meskipun kau sudah mengacau dalam rumahku, melukai suamiku dan menotok rubuh tiga muridnya, tidak aku tarik panjang. Kau boleh berlalu dengan tenang asal kau tinggalkan itu bungkusan yang digemlik di punggungmu. Akur kata si nyonya ma diam-diam si nenek merasa heran. Ia mengawasi wanita cantik, pikirnya, bisa ada orang yang sikapnya begini tenang menghadapi musuh yang sudah timbulkan kerugian. Ucap katanya begitu merendah, seharusnya si nenek mengalah dan kembalikan bungkusan gede itu kepada nyonya ma, tapi dasar watak si nenek mau unggul saja, tidak mau ia pulang dengan tangan kosong. Maka ia lalu menjawab, seharusnya aku menurut apa kau katakan, cuma dalam menjalankan perintah Kim Choa Sian Chu, siapa yang berani membantah? Inilah yang menjadikan aku keberatan. Tanda petik. Ia tutup kata-katanya sambil putar tubuhnya, disusul dengan satu lompatan jauh untuk lantas meninggalkan si wanita cantik. Tapi niatnya si nenek tidak kesampaian sebab di belakangnya lantas terdengar pula nyonya ma berkata, kalau begitu, marilah kita main-main untuk menetapkan siapa. Unggul. Kapan Ang Hoa Lobo balik tubuhnya, lantas ia menghampiri nyonya ma yang sudah siap dengan pedangnya. Melihat caranya si nyonya menyusul ia yang lari menggunakan ilmu larinya yang istimewa dengan mudah saja dapat membayangi dirinya, maka Ang Hoa Lobo menduga bahwa wanita ini bukannya lawanan empuk. Maka itu ia lalu turunkan bungkusannya yang berisi Sian Buwe kemudian menghadapi nyonya ma, ia berkata, jika kau ingin main-main, tidak ada halangannya kita mencoba beberapa jurus. Toya besinya si nenek sudah disiapkan di tangan kanan. Bagus kata nyonya ma nah, sambutlah seranganku ia menyambung tanpa ada tawar-menawar lagi dalam hal siapa lebih dahulu menyerang. Rupanya nyonya ma sangat mendongkol atas kelakuannya si nenek, meskipun sudah dilayani dengan kerendahan juga masih kepala batu saja. Dua jago betina segera sudah bertempur seru. Ilmu pedang nyonya ma baik sekali hingga Ang Hoa Lobo berhati-hati melayaninya. Salah sedikit saja ia bisa dipecundangi dan habislah cita-citanya untuk membangun Ang Hoa Pei, Partai Kembang Merah. Maka itu si nenek kembang merah melayani nyonya ma dengan sungguh-sungguh hingga pertarungan menjadi seru. Si wanita cantik, nyonya ma, adalah putri tunggal dari siangtau niyau kamengkim, namanya lianeng dan mendapat julukan lengkoan giyokli atau wanita alok dari kota lengkoan. Selain kesohor kecantikannya, juga kesohor ilmu. Pedangnya yang hebat. Maklumlah putri tunggal dari si burung kepala dua yang terkenal dalam provinsi Hokian, semua kepandainya yang ada diturunkan pada lianeng sehingga si juwita dari lengkoan itu menjadi jago betina yang belum menemukan tandingannya. Kepandainya itu ada setingkat lebih tinggi dari Hek Hou Maliong yang menjadi suaminya atau murid kepala dari siangtau niyau kamengkim. Pertempuran antara lianeng kam dan Ang Hoa Lobo benar-benar ramai. Pedangnya lianeng berkelebatan mencari sasaran penting pada tubuh si nenek. Sebaliknya, Ang Hoa Lobo dengan toya besinya yang berat, berputaran dan toyanya menyambar-nyambar keluarkan suara menderu-deru. Diam-diam lianeng berpikir, orang suruhannya begini liai, bagaimana dengan Kim Choa Sian Chu sendiri kalau menyatroni rumahnya? Lengkoan giyokli lalu merangsek. Pedangnya berputar sebentaran lalu dengan gerakan kilatia menikam ke arah tenggorokan Ang Hoa Lobo. Ini ada gerakan giyokli toukeng atau wanita alok menyeberang sungai, salah satu jurus yang penting dari liu sukyan hoat atau ilmu silat pohon liu, yang menjadi kebanggaan alihnya. Biasanya lianeng belum pernah gagal menggunakan tipu giyokli toukeng, tapi kali ini yang dihadapi adalah Hang Hoa Lobo. Terang tak semudah yang ia alami sebelumnya. Melihat pedang hendak menikam jalan makanan, si nenek menaiki badannya, toyanya dipegang dengan dua tangan dilintangi menangkis serangan, kaki kanannya berbareng bekerja menyapu kaki lengkoan giyokli. Ini adalah gerakan liong. Pang Hengowa atau Toya Naga melindungi telaga. Melihat serangan gagal, malah kakinya hampir disapu si nenek, cepat lianeng ganti serangannya dengan pengau seie atau hujan grimis di tengah telaga. Pedangnya susul menyusul mengarah MTA, tenggorokan, pundak dan sebagainya. Cepat gerakan pedang itu hingga kalau bukan Ang Hoa Lobo yang ilmu toyanya tinggi, siang-siang ia sudah dapat dirobohkan oleh si jago betina dari kota lengkoan. Si nenek tahu bahayanya serangan musuh lalu memutar toyanya, dibarengi dengan suara ketawanya yang melengking, menggunakan tenaga dalamnya untuk membuat kacau pikiran musuhnya yang sedang hebat menyerang. Inilah salah satu juru Sang Hoa Lobo yang paling ampuh yang dinamai Ye Uling Mosyao atau dirimba sunyi iblis tertawa. Benar saja, tipu silat si nenek membawa efek buruk bagi lianeng. Sebab seketika ia mendengar suara tertawa yang seram lengking, pemusatan pikirannya jadi terganggu. Hatinya tergetar oleh suara tawa Ang Hoa Lobo, serangannya jadi kacau. Kelemahan ini tidak disiasiakan oleh si nenek, toyanya yang berputar tadi berganti arah, nyelonong ke Hoa Kehiat, jalan darah di bagian pundak kiri lianeng, kontansi wanita cantik terkule roboh. Ia rasakan totokan ujung toyanya si nenek melumpuhkan lengan kirinya. Tangan kanannya masih mencekal pedang tapi tak dapat digerakkan karena kelumpuhan itu dari lengan kiri menjalar ke lengan kanan. Tidak heran kalau pedangnya jatuh dengan sendirinya dan ia mendeprok di tanah tak berdaya. Hehehe tertawa si nenek. Bagaimana nyonyama yang botoh? Ang Hoa Lobo berkata sambil bekerja, angkat dan panggul pula bungkusan gede yang terisisian bwe. Setelah selesai dan tinggal berangkat, ia berkata pada lianeng, nyonyama, kau tak usah khawatir. Anakmu akan kupelihara seperti anak sendiri. Dia akan menjadi pelayannya Kim Choa Shuan Chu. Belakangan hari, kalau berjumpa pula dengannya, kawakan kegirangan sebab ilmu silatnya akan berada di atas kalian suami istri. Nah, selamat tinggal. Tanda petik. Setelah melemparkan senyumannya yang tidak enak dilihat, si nenek meninggalkan nyonyama yang tidak berdaya. Lengkoan Giyoli mengawasi berlalunya Ang Hoa Lobo dengan berlinang-linang air mata. Ia sangat berduka dan penasaran anak gadisnya digondol orang tapi ia tak dapat menolongnya. Sudah lama kita tinggalkan Kim Popo. Marilah kita lihat si nenek bandel dengan pacarnya The Sen. Bagaimana perbuatan mereka untuk dapat merebut kembali kotak yang berisi buku Tiam Hiapit Koat yang berada di tangan Kim Wan Tauto. Belum lama Kim Wan Tauto sampai di Kun Hiang, mereka juga sudah datang menyusul dan dari kejauhan memperhatikan gerak-gerik dari si Tauto beranting emas. Kim Popo tidak ambil tempat di rumah penginapan An Goan, di mana Kim Wan Tauto menginap. Ini untuk menjaga jangan sampai ia dikenali oleh Kim Wan Tauto sedang The Sen, ia suruh ambil di rumah penginapan An Goan untuk memperhatikan gerak-gerik Tauto di mana bila ada kesempatan The Sen boleh turun tangan untuk merampas pulang kotak mungil berisi kitab pelajaran menotok jalan darah. Yang amat berharga. The Sen menurut perintah pacarnya. Tidak berani The Sen menghadapi Kim Wan Tauto dengan terang-terangan. Maka ia menunggu sampai si Tauto lenah, baru ia akan turun tangan. Pada malam kedua melihat gerak-gerik Kim Wan Tauto pada waktu makan malam, The Sen yang lihai matanya dapat menduga bahwa Kim Wan Tauto sedang menghadapi suatu urusan, pikirnya, pasti ia akan keluar lagi sebentar tengah malam. Ia sudah menduga pasti si Tauto akan ambil jalan dari jendela kamarnya. Supaya jangan bikin kaget orang, maka malam itu ia terus pasang metu ke jurusan jendelanya si pendeta rambut panjang. Benar lihai dugaannya sebab Kim Wan Tauto lewat tengah malam betul saja keluar melalui jendela kamarnya. Girang hatinya The Sen. Tidak lama si Tauto pergi, ia lantas masuk ke kamar Kim Wan Tauto melalui jendela tadi di mana ia menggeledah dan kegirangan menemukan barang yang diselipkan di bawah bantal. Barang itu ia masukkan ke kantongnya, kemudian meniup lilin yang ia pasang ketika ia masuk dalam kamar itu yang dalam keadaan gelap. Cepat ia keluar dari jendela dan di lain saat ia sudah berada dalam kamarnya sendiri. Setelah menyalakan lilin, ia duduk menghadapi meja. Dari sakunya ia keluarkan kotak kecil yang barusan ia sikat dari kamarnya Kim Wan Tauto. Ia pandang kotak mungil itu sekian lama lalu mencoba membukanya tapi tak dapat dibuka. Ia coba dan coba lagi. Kotak mungil itu tetap tak dapat dibuka. Setelah dipandang lagi barang itu untuk sesaat lamanya, tiba-tiba ia tertawa, Hahaha, barang berharga memang sukar didapat, biarlah aku buka belakangan. Kemudian kotak itu ia letakkan di atas meja. Kembali ia memandangnya, tiba-tiba pikiran serakah timbul seketika. Tidak, aku tidak akan serahkan barang ini pada Kim Niu. Aku harus miliki dulu. Bila aku sudah pandai meyakinkannya dan benar-benar dapat malang melintang dengan ilmu menotoku yang hebat, Barulah aku akan menemui Kim Niu lagi. Waktu itu dia toh tidak akan memarahi aku lagi sebab aku sudah dapat memujuk dia dengan turunkan sedikit kepandaian menotoku kepadanya. Dia tentu sudah kegirangan dengan ilmu yang didapatkan dari Tiam Hiat Pitkaat. Hahaha, demikian ia berkata-kata sendirian. Sebentar lagi tampak Desem menguap beberapa kali, ngantuk dirasakan matanya. Lalu ia menghampiri pembaringan dan tidur nyenyak di sana tanpa memperhatikan pula barang berharganya yang terletak di atas mejanya. Malah ia lupa untuk meniup padam api lilin, yang biasanya dipadamkan bila orang hendak masuk tidur. Dalam keadaan gelap, tiba-tiba sesosok tubuh telah masuk dalam kamar itu melalui jendela, kemudian cepat melompat keluar lagi. Pada keesokan harinya Desem baru bangun setelah matahari naik tinggi. Selaka, kenapa aku jadi kepulasan seperti orang mati? Berkata Desem sembelari turun dari pembaringan, menghampiri meja di atas mana ia taruh kota mungilnya. Hah ia terkejut karena kotak berharga itu sudah tidak ada di tempatnya. Dengan gugup ia memeriksa, malah sampai di kolong mejanya, kalau-kalau kotak itu jatuh pikirnya. Tapi barang itu tak diketemukan, lenyap, hilang entah siapa yang ambil. Baru sekarang ia sadar akan keserakahan hatinya untuk memiliki kepandayan hebat tapi akhirnya gigit jari. Siapa yang ambil kotak berharga itu? Apakah Kim Wan Toto? Bagaimana ia harus melaporkan pada Kim Niu akan kejadian itu? Pikirnya, bagaimana juga ia harus menemui Kim Niu, dimaksudkan Kim Popo, supaya bisa berdamai bagaimana baiknya untuk mendapatkan kembali barang berharga itu. Maka setelah ia cuci muka dan berpakaian rapi, lalu ia keluar dari Hotel Lan Goan menuju ke Hotel Lok Lai untuk menemui Kim Popo. Belum sampai ia bertindak mencari kamar Kim Popo, tiba-tiba ia dicegat oleh kuasa hotel yang berkata, Aku ada titipan sepucuk surat untuk Tuan, marilah ikut ke kantorku, si pemilik ajak Desem ke kantornya. Surat dari siapa? Tanya Desen. Sebentar kalau Tuan sudah lihat, tentu tahu surat itu dari siapa, sahutnya. Sebentar lagi mereka sudah berada dalam kamar hotel. Si kuasa hotel ambil surat dari dalam lacinya lalu diserahkan kepada Desen. Ia tidak punya sahabat atau kenalan yang dapat mengadakan surat-menyurat. Dari mana datangnya surat itu? Tanyanya dalam hati kecilnya. Tapi bagaimana juga ia harus membuka dan membaca isinya, baru ketahuan siapa pengirimnya. Koko, setelah aku sudah pandai meyakinkannya dan dapat malang melintang dengan ilmu menotoku yang hebat, barulah aku akan menemui kau lagi. Waktu itu, sebab aku sudah dapat membujuk kau dengan menurunkan sedikit kepandayan menotoku kepadamu. Kau tentu akan kegirangan dengan ilmu totok yang didapatkan dari Tiamhiyat Pitkoat. Hihihi. Tanda petik. Surat itu tidak ditanda tangani tapi sudah terang sekali bagi Desem bahwa surat itu ditulis oleh Kim Popo alias Kim Niu. Kata-katanya persis seperti yang dikatakan tadi malam, maka kotak kecil itu juga sudah tentu telah terbang bersama Kim Popo. Ia sesalkan dirinya yang tidak jujur. Sekarang ia kehilangan kotak berharga dan kehilangan juga Kim Niu, malah kehilangan juga kepercayaan Seng pacar itu, bagaimana ia ada muka nanti bertemu lagi dengan Kim Popo. Tanda tanya. Dalam keadaan Lesu Desem meninggalkan kantor Hotel Lok Lai, tidak jadi mencari kamarnya Kim Popo sebab penghuninya sudah terbang tadi pagi-pagi sekali, menurut kuasa hotel. Rupanya Kim Popo tidak percaya seratur persen atas kejujuran Desen. Maka kalau Desem membayangi Kim Wan Tauto, ia sendiri tidak tahu kalau dirinya dibayangi juga oleh Kim Popo. Kata-katanya yang diucapkan dalam kamarnya, semua terdengar tegas oleh Kim Popo yang mengintip dari jendela. Kurang ajar. Dia mau main gila denganku. HMM diam-diam Kim Popo berkata dalam hati kecilnya. Kemudian dia menyulut hiu obat pulas yang asapnya ia tiup masuk ke dalam kamar Desen. Sebentar saja tampak Desem mengantuk dan menguap beberapa kali, akan kemudian saking tidak tahan ia sudah banting dirinya di pembaringan dan tidurnya nyak, tidak menghiraukan kotak berharganya di sikat Kim Popo. Sekarang kita kembali pada Lik Uang Wee. Lik Uang Wee sangat berterima kasih kepada si kerudung merah. Di samping itu, ia menyesal sekali tidak dapat mengetahui siapa adanya bintang penolongnya itu sampai pada saat si kerudung merah meninggalkan rumahnya. Dari suara bicara bintang penolongnya, seperti ia pernah mendengarnya cuma ia lupa di mana ia pernah mendengar suara itu. Meskipun ia coba kumpul ingatannya, tapi tetap luput untuk mengingatkan di mana ia pernah ketemu dengan orang yang suaranya tidak asing di telinganya. Ingin sekali ia menjamret kerudung si kerudung merah tetapi sudah tentu keinginan itu tak dapat ia wujudkan karena perbuatan itu tentu tak sopan. Ia hanya boleh terhibur hatinya ketika si kerudung merah meninggalkan, memesannya, Toako, kau jangan khawatirkan. Lagi kepada sucoan samset karena mereka tentu tidak akan berani lagi datang kemari sedang bentrokan dengan Tan Kong Cheng Sebaikannya diselesaikan saja agar tidak menanam permusuhan yang tidak ada gunanya. Terima kasih atas nasihat Injin, cuan penolong, aku akan perhatikan betul-betul. Cuma saja, Li Wang Wei tidak dapat menemukan kata-katanya, sebaliknya ia tersenyum kepada tamunya yang aneh itu. Cuma saja apa, to aku tanya si kerudung merah. Cuma saja aku menyesal tak dapat melihat wajah Injin, sahut Li Wang Wei. Untuk apa melihat wajahku? Kita berkenalan kira begini saja sudah cukup, kata si kerudung merah, ia tertawa gelap-gelap. Li Wang Wei terkejut, suara tertawa itu seperti ia kenal baik tapi di mana ia pernah mendengarnya, siapa orangnya. Maka dengan bernapsu berkata, Injin, suara ketawamu aku kenal benar, hanya di mana aku pernah mendengarnya aku sudah lupa lagi. Dasar aku sudah tua, tukang pelupa. To aku kenal suara tawaku, itu sudah bagus, sahut si kerudung merah. Sekarang belum waktunya aku memperkenalkan wajahku tapi ada suatu waktu, tentu aku akan datang pula untuk menyambangi to aku dan disitulah to aku nanti kenali siapa diriku. Li Wang Wei tidak memaksa si kerudung merah untuk memperkenalkan diri karena sudah jelas si bintang penolong Sungkan berbuat demikian. Maka ia suruh seorang pelayan untuk panggil keluar nonanya, untuk kasih selamat jalan kepada bintang penolongnya yang hendak berangkat hari itu. Sebentar lagi tampak Bu Yee Hyang sudah keluar, lalu Li Wang Wei berkata pada gadisnya, anak Hyang, Injin akan berangkat hari ini juga. Lekas kau mengucapkan selamat jalan dan terima kasih. Bu Yee Hyang lantas berlutut di hadapan si kerudung merah yang sedang duduk di kursi. Budi Injin sebesar gunung, entah dengan apa kami dari keluarga Liu dapat membalasnya. Moga-moga Tian akan melindungi Injin dalam perjalanan dengan tak kurang suatu apapun. Bu Yee Hyang mengharap perpisahan ini hanya untuk sementara saja dan segera akan disusul oleh kunjungan Injin sehingga Bu Yee Hyang dapat melayani Injin lagi. Demikian si gadis mengucapkan kata-kata selamat berpisahnya, air matanya tampak bercucuran jatuh di lantai. Bu Yee Hyang sangat duka hatinya. Ia tidak menduga si kerudung merah akan meninggalkan mereka demikian cepatnya sebab hari kemarin ia duduk berkumpul dengan si bintang penolong, tidak ada omongan bahwa si kerudung merah akan berangkat hari ini. Dalam beberapa hari berkumpul, di samping si kerudung merah terus mengobati ayahnya, tamu asing itu sangat ramah terhadap dirinya. Ia dapat banyak petunjuk dalam hal ilmu silat maupun sastra, dan Bu Yee Hyang juga sangat hormat dalam pelayanannya sehingga si kerudung merah kelihatan betah tinggal dalam ruang liuang Wee. Sebagaimana dengan ayahnya, Bu Yee Hyang juga sudah berusaha memancing siapa dirinya si kerudung merah tapi tamu itu selalu kesampingkan omongan yang menyinggung tentang keadaan dirinya, maka Bu Yee Hyang tidak berani mendesak. Kini tiba-tiba ia mendengar si kerudung merah akan angkat kaki dari rumahnya, tentu saja si nona menjadi terkejut dan merasa sangat sedih. Seraya mengelus-elus rambut si nona, si kerudung merah berkata, anak Hyang, kau tak usah menangis. Kau lupa dengan peribahasa yang mengatakan, tiap ada berkumpul selalu ada berpisah. Maka perpisahan ini semoga disusul dengan kunjunganku berikutnya. Kata-katamu ini tepat sekali. Nah, bangunlah nak. Sementara Bu Yee Hyang bangkit dari berlutupnya sambil menyusuti air matanya dengan sapu tangan berbareng si kerudung merah juga bangkit dari duduknya. Setelah angkat tangan menyoja pada Li Wang Wee, dengan tidak berkata apa-apa lagi ia putar tubuhnya dan meninggalkan ruangan itu dengan cepat sehingga Li Wang Wee tertegun di tempatnya melihat sikap tamunya yang aneh itu. Sebentar saja si kerudung merah sudah lenyap dari pandangan mereka. Sejak itu ayah dan anak itu berlatih keras dalam ilmu pukulan maupun pedang untuk berjaga-jaga kalau-kalau dari pihaknya Tan Kong Cheng mencari gara-gara pula. Dengan dapat beberapa petunjuk yang berharga dari si kerudung merah, dalam tempo pendek ilmu pedang Wee Hyang sudah berubah jauh. Ia merasa girang akan kemajuannya itu tapi ia tidak pernah lupa untuk berterima kasih kepada tamu anehnya itu. Hari lewat dengan cepat laksana anak panah yang melesat dari busurnya. Tanpa terasa sudah satu tahun setengah dilewati sejak kunjungannya si kerudung merah. Ternyata si bintang penolong tidak kelihatan metu hidungnya pula. Tapi Li Wang Wee dan Wee Hyang tentram hatinya karena ilmu siatnya sudah banyak maju. Sementara itu desa Kun Hyang pun sudah banyak berubah. Desa itu maju karena pabrik-pabrik di situ bertamah banyak. Penduduk makin banyak sehingga makin ramai desa itu, tentam dan aman. Hartawan Tan juga tidak mencari gara-gara pula kepada Li Wang Wee. Li Wang Wee mengira keadaan akan dinikmati terus dampai hari tuanya, tidak dikira pada suatu hari ia dibikin terkejut dengan adanya kabar yang tersiar bahwa Sucuan Samsat sudah kembali mengganas. Mereka sedang mencari si kerudung merah. Kabar yang mengagetkan Li Wang Wee adanya berita yang mengatakan bahwa Sucuan Samsat akan membakar dan menghancurkan desa Kun Hyang kalau mereka tidak menemukan si kerudung merah. Mereka hendak melampiaskan angkara murkanya kepada desa Kun Hyang sebagai gantinya si kerudung merah. Bingung hatinya Li Wang Wee bersama gadisnya. Kemana mencari si kerudung merah yang sampai sebegitu jauh tidak mengunjungi rumahnya. Tiba-tiba Li Wang Wee ingat akan sahabatnya yang tinggal di kota Gakuan, di bawah kaki gunung Hengsan, ialah Soat Yan Ang Banteng, Pangcu dari Ceng Jipang. Pikirnya, Ceng Jipang ada mempunyai banyak anggauta, tersebar luas. Siapa tahu dengan bantuan Pangcu dari Ceng Jipang, ia dapat berita di mana adanya si kerudung merah supaya dapat diberitahukan tentang maksud Sucuan Samsat mencarinya. Demikianlah, Li Wang Wee setelah memesan Bu Wee Hyang untuk berhati-hati di rumah, ia berangkat ke kota Gakuan menemui Ang Banteng dan minta pertolongan sahabat ini. Ang Banteng dan Li Wang Wee ada sahabat dari banyak tahun, maka pertemuan mereka sangat mengembirakan. Li Wang Wee tidak minta bantuan Seng sahabat untuk menghadapi tiga alkojo dari Sucuan, ia hanya minta bantuan supaya mendengar-dengar di mana adanya si kerudung merah. Ang Banteng menjanjikan akan membantunya. Meskipun tidak diminta bantuan untuk menghadapi Sucuan Samsat, Ang Banteng tidak enak nampak sahabatnya menghadapi bencana, maka Pangcu dari Ceng Jipang itu sudah perlukan malam-malam mengunjungi markas cabangnya di atas curang tonghanggei seperti yang kita ceritakan di sebelah atas. Sudah dua minggu lamanya sejak kunjungannya pada Ang Banteng, diam-diam Li Wang Wee merasa cemas hatinya karena belum mendapat berita apa-apa dari sahabat itu. Pada suatu siang hari untuk menghibur diri dari kecemasannya, Li Wang Wee jalan-jalan di sekitar desa dan akhirnya memasuki rumah makan angoan di mana ia minta disediakan arak dan makanan sederhana untuk mengisi perutnya. Setelah ia mendengar beberapa seloki araknya, tiba-tiba ia dibikin kaget oleh suara ramai-ramai di atas loteng. Ketika ia melihat ke loteng, saat itu satu anak kecil tengah dilemparkan oleh dua pelayan rumah makan melalui langkan. Li Wang Wee memeramkan matanya saking ngeri melihat adegan itu. Pikirnya, anak kecil dilempar dari atas loteng yang demikian tinggi, bagaimana jadinya kalau sebentar jatuh di atas lantai? Kalau tidak hancur, sedikitnya anak itu bakalan setengah mati keadaannya. Ketika ia membuka pula matanya, tiba-tiba ia berseru, eh, tanda petik. Matanya terbelalak heran sebab anak kecil itu tampak lagi berdiri tidak kurang suatu apa, hanya kedua tangannya memegangi perutnya. Tampak dua pelayan yang melemparkan si bocah turun dan satu di antaranya yang dipanggil loji telah mendamprat. Enak saja kau ngomong. Besok-besok sampai kapan kau akan membayarnya? Memangnya uang sewa kamar di sini boleh diulur-ulurkan? HMM. Bocah, lebih baik kau sekarang pergi dari sini supaya jangan aku si loji mengebuki kau setengah mati. Hayu, pergi sana. Bocah tukang sikat. Aku bukan mau sikat uang sewaan kamar cuma aku mau minta tempo besok, kata si anak kecil. Lo sem, kawannya loji menghampiri si bocah, katanya, sudah, sudah, hayu keluar. Jangan sampai loji turun tangan. Tanda seru. Lo sem berkata sambil menjoroki si anak kecil hingga sempoyongan. Tamu-tamu rumah makan itu jadi pada menonton kejadian itu. Mereka lihat si anak kecil wajahnya hitam legam seperti pantat kuali, usianya kira-kira baru 14 tahun, cuma perawakannya ada tinggi kurus. Entah anak siapa dia, para tamu menanya dalam hatinya. Ada yang menanyakan pada loji, lalu menerangkan. Aku tidak tahu dia anak siapa, hanya dia sudah menginap di sini selama tiga malam. Ketika diminta uang sewa kamar dan makan, katanya besok, besok kapan? Dia memang anak gembel yang kesasar ke sini rupanya. Loji tutup kata-katanya sambil menghampiri si bocah yang belum mau pergi. Ia ulur tangannya dan menjoroki lagi sambil berkata, lekas keluar, aku tak ingin melihat cacongormu, tukang sikat. Kembali si bocah sempoyongan, malah kali ini sampai terpelanting tapi ia cepat bangun lagi. Para tamu pada ketawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. Hanya liuang wei yang lihai matanya tidak turut ketawa. Sedari tadi, pada saat ia buka matanya melihat si bocah tidak. Apa-apa dilempar dari atas loteng, hatinya merasa heran. Sekarang ia menyaksikan si anak kecil di joroki sempoyongan sampai terpelanting lagi, tapi kakinya antap betul. Anak itu seperti mempunyai kepandayan yang disembunyikan. Melihat si bocah belum mau keluar, dua pelayan itu makin marah. Dua orang lalu menubruk mau menggusur si anak hitam dilempar keluar. Benar si bocah kena dicekal tapi waktu mau diseret tidak bergeming seperti nyangkut pada tiang besi. Tapi ini hanya sejenak saja, sebab lantas si bocah dapat diseret oleh dua pelayan itu. Dasar orang-orang nogol, pikirnya, barusan si bocah tidak bergeming diseret lantaran kurang keras gentaknya, maka mereka ulangi lagi, benar saja anak kecil itu kena diseret. Tahan tiba-tiba liuang wei berkata ketika melihat si bocah mau dilempar keluar. Dua pelayan itu hentikan niatnya melempar si anak kecil keluar. Mereka lihat ada orang menghampiri mereka, lantas mereka kenali itu adalah liuang wei, ketua dari orang-orang kaya dalam desa itu. Dengan sangat hormat, mereka menanyakan apa maksudnya si hartawan mengucapkan kata tahan yang mana dijawab oleh liuang wei, kalian lepaskan anak ini, semua hutangnya aku yang tanggung. Dua pelayan itu melengap, tapi tidak berani membantah, maka seketika itu mereka melepaskan cekalannya hingga si anak kecil sekarang bebas. Anak itu ketawa nyengir pada mereka, lalu membungkukan badan memberi hormat pada liuang wei, katanya, terima kasih atas kebaikan loe. Anak kurang ajar, loe ya begitu kenapa dipanggil loe semprot loe jah mau ambil muka liuang wei. Tapi hartawan liu menggoyangkan tangannya, kalian sudah tidak ada urusan lagi, lekas layani tamu-tamu lainnya. Loji jadi bengong. Dikira bakal dipuji tapi kenyataannya menerima kata-kata pahit dari liuang wei. Loji dan loe sem pada ngeloyor pergi. Anak, mari kita makan sama-sama, kata liuang wei seraya tangannya diulur mencekal dengan si anak kecil diajak ke mejanya. Liuang wei minta pelayan tambah hidangan lagi. Setelah sama-sama sudah ambil tempat duduk, liuang wei menanya, Anak, namamu siapa? Aku silo, namain, sahut si anak kecil, yang memang lain adanya. Aku ribut dengan pelayan itu lantaran. Tanda petik. Sudah, sudah, memotong liuang wei seraya goyang-goyang tangannya. Urusan dengan mereka sudah aku bereskan, jadi tak usahkah sebut-sebut lagi. Aku hanya mau berkenalan dengan kau, sebenarnya kau anak siapa? Mendapat pertanyaan itu, Loin tidak lantas menjawab. Iya. Kerutkan keningnya, berpikir apakah ia boleh mengaku ia anaknya Kwee Cugiok? Tidak bisa, sebab ia tidak kenal siapa Kwee Cugiok itu. Anak Liok Sinshe juga tidak tepat sebab Liok Sinshe janya pelindungnya saja, ia jadi sangsi. Anak, kau dapat kesulitan untuk menyebutkan nama orang tuamu tanya liuang wei yang melihat Loin seperti yang ragu-ragu akan menyebutnya. Oh, bukan, bukan, sahut Loin gugup. Aku sendiri tidak tahu aku anak siapa, maka aku jadi ragu-ragu untuk menjawabnya. Jawabnya, Loin berkata dengan malu-malu, sambil tundukkan kepalanya. Li uang wei ketawa. Tidak apa, mari kita makan. Eh, barusan aku lihat kau memegangi perut saja, apakah kau sakit? Memang aku lagi sakit perut, tapi sekarang sudah baik, jawab Loin. Lantaran tubuhmu didorong-dorong tadi oleh dua orang dogol itu, rupanya perutmu terkojak-kojak hingga perutmu kabur sendirinya. Hahaha, Li uang wei tertawa. Loin turut tertawa. Mari kita makan, mengundang hartawan liu. Loin tidak diundang untuk kedua kalinya, ia hantam saja makanan yang sudah tersedia di depannya. Sudah lama ia hanya makan buah-buahan saja, kini menghadapi makanan enak bukan main senangnya. Hampir kenyang, tiba-tiba ia ingat sesuatu dalam benaknya, maka seketika itu ia letakkan mangkok dan sumpitnya. Ia bengong, dari kedua matanya tampak ada mengembeng air mata. Li uang wei eran melihat kelakuannya Loin, ia menanya, Nak, kenapa? Apakah kau rasakan perutmu sakit lagi? Loin geleng kepala. Aku menghadapi makanan senang ini, aku jadi ingat kepada seseorang yang pernah mengajak aku makan seperti Lope sekarang ini, kata Loin seraya menyusut air matanya dengan tangan bajunya. Siapa orang itu tanya Li uang wei eran melihatnya? Lebih baik aku tidak menyebutkan namanya, sahut Loin. Sebab dengan menyebutkan namanya aku menjadi lebih sedih lagi. Li uang wei eran tidak menanya panjang. Ia hanya menghibur, orang baik memang selalu diingat orang, biarlah orang itu mendapat lindungan Tian. Anak, kau jangan sedih, sebaiknya kau makan terus dan lebih banyak. Mendengar hiburan Li uang wei, bukannya Loin terhibur sebaliknya malah ia menangis terseduh-seduh hingga membuat tamu-tamu yang duduk di sekitarnya menjadi haran. Li uang wei eran merasa tidak enak. Nak, mari kita pulang. Di rumah ada enci yang dapat menghiburmu. Dengan serentak Loin hentikan tangisnya yang terisak-isak ketika mendengar Li uang wei menyebutkan kata enci. Ia ingat akan enci yang liannya. Apakah yang dimaksud oleh orang tua di depannya ini ada enci yang liannya? Loin anggukan kepalanya. Li uang wei eran melihat kelakuannya si anak hitam, apakah dia kurang waras ingatannya, tadi menangis terseduh-seduh sekarang berhenti menangis seraya mengangguk. Apa yang ia anggukan? Justru kelakuan Loin yang ia anggap aneh itu yang membuat Li uang wei makin keras niatnya untuk mengetahui rahasia dirinya si bocah. Meskipun ditutup oleh wajahnya yang hitam, metal Loin yang tajam bercahaya tidak bisa menutup matanya Li uang wei yang lihai. Orang tua itu menduga pasti si bocah ada berkepandayan sangat tinggi dilihat dari sorot matanya yang tajam luar biasa seakan-akan ada membungkus tenaga dalam yang dirasyat. Setelah membayar ruang makanan, Li uang wei lantas ajak Loin berlalu dari situ. Kau mau ajak aku kemana? Lope tanya Loin seperti yang linglung. Mari kita pulang, sahut Li uang wei manis budi. Pulang kemana si bocah menanya heran? Ke rumahku. Mari, di sana kita bisa ngomong-ngomong dengan tiada yang ganggu, Li uang wei kata seraya tarik tangan Loin. Nanti dulu, aku mau ambil pakaian ku sebentar, kata Loin. Sambil terus lari naik tanggal leteng masuk ke kamarnya. Sebentar lagi ia sudah turun lagi dengan membawa buntalan kecil. Li uang wei ketawa melihat kelakuan Loin yang lucu. Dalam perjalanan, Loin menanya, Lope kata tadi di rumah ada Enci? Ya, benar ada Enci. Di sana kau akan ketemu Enci, sahut Li uang wei. Loin kegirangan. Jalannya makin cepat hingga Li uang wei terheran-heran sebab ia sudah gunakan jalan cepat untuk mencoba meninggalkan si bocah. Kenyataannya Loin masih terus mengintil dalam jarang yang dekat sekali dengannya. 14. Ketika sampai di rumah, wei yang heran melihat ayahnya membawa pulang satu anak berwajah hitam seperti pantat kuali. Nah, ini Enci mu, kata Li uang wei memperkenalkan anak gadisnya pada si bocah. Bukan, bukan, dia bukan Enci lianku, sahut si bocah mengawasi Bu ee hiang. Siapa itu Enci lianku, tanya Bu ee hiang, tersenyum manis. Loin ketawa nyengir. Lucu kelihatannya hingga Bu ee hiang tertawa ngikik. Anak hiang, kau bawa masuk adikmu itu, kata Li uang wei dari sebelah dalam, yang sudah masuk lebih dahulu setelah. Memperkenalkan Bu ee hiang pada Loin. Adik, mari masuk, kata Bu ee hiang. Ah, aku tidak mau. Tidak ada Enci lianku, buat apa aku masuk, kata si bocah seraya mundur dan mau ngeloyor dari depan pintu masuk. Hei, kau mau kemana? Mari masuk, di dalam nanti Enci kasih makanan enak, memujuk Bu ee hiang seraya cekal tangannya Loin ditarik masuk ke dalam. Loin sudah mau bebaskan tangannya yang dicekal si gadis kalau ia tidak mendengar Bu ee hiang kata mau kasih makanan enak. Ia ragu-ragu makanan enak apa yang akan diberikan padanya oleh Enci yang baru dikenal itu. Lagian Bu ee hiang kelihatan ramah tamah meskipun tidak selincah Enci liannya, si bocah merasa malu hati. Maka ia menurut dituntun oleh Bu ee hiang dibawa masuk ke dalam rumah di mana Loin dapat lihat perabotan dan perhiasan rumah itu sangat indah dan menarik perhatiannya. Dasar orang gunung, ia menanya ini itu pada Bu ee hiang, kapan ia melihat barang yang menarik hatinya. Si Gadi sangat sabar, ia memberi keterangan dengan terang hingga Loin menjadi girang. Ini namanya apa tanya Loin pada Bu ee hiang seraya menunjuk sesuatu ketika ia dibawa ke ruang belakang. Bu ee hiang pintar, otaknya cerdas. Melihat Loin laga lagunya seperti baru keluar dari pegunungan, maka ia selalu melayani gerak-geriknya supaya si bocah senang. Apalagi barusan dikisiki oleh ayahnya supaya ia perlakukan si bocah baik-baik karena bocah itu ada isinya. Maka Bu ee hiang menjaga hati-hati supaya tidak membuat hatinya si anak kecil kurang senang. Ketika ia ditanya Loin sambil tersenyum ia menjawab, Aku Bu ee hiang, dan kau, siapa namamu? Aku silo namain, Enci hiang, jawabnya seraya nyengir ketawa. Nyengir ketawa dalam wajah hitam macam pantat kuali, tentu saja kelihatannya lucu dan tak tahan Bu ee hiang untuk tidak tertawa. Ia ngikik ketawa sambil menekap mulutnya dengan tangannya yang halus putih. Loin senang melihat teman barunya banyak ketawa. Pada Bu ee hiang ternyata Loin lebih terlepas omongannya hingga diam-diam si gadis pun merasa suka pada anak hitam ini. Ditanya kenapa Loin ribut dalam rumah makan, Loin lantas saja nyerocos cerita. Ia kata bukannya ia tidak mau bayar uang sewa kamar tapi lantaran uangnya kena dicopet orang, maka ia minta tempo besok. Apa mau pada hari yang dijanjikan ia sakit perut tidak bisa keluar hingga kembali berjanji besok. Tapi orang-orang rumah makan tidak mau mengerti dan mengusir dia seperti mengusir binatang. Untung ketemu sama Li Wang Wee dan membereskannya, kalau tidak entah bagaimana jadinya. Orang usirmu seperti binatang, kenapa kau tidak melawan? Tani Bu ee hiang. Aku anak kecil, mana bisa menang sama orang tua? Sahut Loin ketawa. Kau bohong? Ya. Kalau kau mau, mungkin dua orang dogol itu bukan tandinganmu, berkata laksi gadis yang hendak memancing Loin. Loin ketawa nyengir. Enci hiang bisa saja. Aku tidak pandai berkelahi. Bagaimana aku bisa menangkan dua orang tua itu? Jawab Loin kemudian. Si bocah suka dengan humor, maka laga lagunya saban-saban bikin Bu ee hiang ketawa ngikik hingga diam-diam si gadis merasa suka sama adik kecil ini. Omong-omong tidak terasa lagi hari sudah sore. Loin permisi pada Bu ee hiang hendak berlalu, tapi si gadis menahan. Nanti dulu, aku akan kabarkan pada ayah, katanya. Jangan ganggu orang tua. Biarkan dia mengasuh. Sebentar pun masih boleh enci sampaikan aku punya rasa hormat dan terima kasih padanya, berkata Loin ketawa. Adik kecil, kau jangan pergi dulu. Kalau aku pergi, aku nanti marah kata Bu ee hiang sambil bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam menemui ayahnya. Loin tidak berani tinggalkan tempat itu, karena ia takut membuat marah Bu ee hiang yang ia pandang sebagai enci yang sangat baik padanya. Selagi menanti Bu ee hiang, pikirannya melayang pada yang lian. Di mana enci nakal itu sekarang berada, di mana ia harus mencaharinya? Dalam keadaan ngelamun, tiba-tiba ia ditegur oleh Bu ee hiang, adik kecil, kau lagi ingati apa saja sampai terbengong-bengong kulihat. Loin seperti tersadar dari tidurnya, dengan gugup ia menjawab, tidak, oh tidak. Aku hanya memikiri di mana malam ini aku harus menginap. Aku tidak punya uang untuk membayar ruang sewa penginapan, nanti diusir orang lagi. Bu ee hiang tersenyum, adik kecil kalau tidak, seharusnya kau tidur di pohon, si gadis berkata sambil ngike ketawa. Oh, kalau dilembah, oh tidak, kalau, kalau. Omongan lo, in jadi kacau. Ia kesalahan omong maka ia jadi gugup tidak karuan tapi Bu ee hiang yang cerdik sudah lantas dapat menangkap apa yang loin ingin maksudkan omongannya itu. Nah, anak tukang ngebohong, ia berkata sambil jari telunjuknya menuding pada loin. Ngomongnya saja sudah gagah gugu hi hi. Tanda petik. Mau tidak mau loin jadi ketawa melihat teman barunya bergaya lucu. Begini, adik kecil, berkata lagi Bu ee hiang. Ayah kata sedikitnya kau harus menjadi tamu kita seminggu lamanya, itu baru betul. Kau tidak boleh sekarang pergi dari sini sebab. Ayah kata kalau kau paksa pergi artinya kau tidak memandang mata pada orang tua. Loin jadi melengak mendengar kata-kata Bu ee hiang. Habis, aku tidur di mana tanyanya. Di pohon, tuh jawab Bu ee hiang sembelari jarinya telunjuknya menunjuk ke jurusan pohon, lucu gayanya hingga loin jadi tertawa terbahak-bahak. Senang lo dapatkan teman barunya yang jenaka, sekalipun tidak seperti Englian yang kejenakaannya suka dibarengi dengan mencubit. Si bocah tidak ingat bahwa usia Englian dan Bu ee hiang jauh bedanya. Englian masih terhitung. Anak-anak sedang Bu ee hiang sudah masuk hitungan gadi yang sudah matang keluar pintu, mana bisa antara Englian dan Bu ee hiang disamakan kelakuannya. Bu ee hiang demikian open pada loin selain sendirinya kena ketarik sama kejenakannya si bocah, adalah keinginan ayahnya supaya ia dapat mengetahui asal-usulnya loin. Li uang we ee percaya anak gadisnya yang cerdik dapat mengorek rahasia dirinya loin yang diduga menyembunyikan kepandayan sangat tinggi. Li uang we ee curigai loin bukan anak sembarangan, siapa tahu bapaknya ada orang lihai yang dapat menolongnya dalam kesulitan menghadapi sucoan samset. Matanya li uang we ee lihai. Memang betul loin hendak sembunyikan kepandayannya. Hanya sayang, dasar anak kecil sok aksi, dipancing-pancing akhirnya si bocah bercerita juga pada bu ee hiang bahwasannya ia di lembah ada. Mempunyai kawan-kawan tentara kera, burung raja wali, gorila serta teman mainnya Englian yang nakal jenaka. Perihal ia makan buah jitgoatko dan yalinya tokgan siancu tidak ia ceritakan pada si gadis. We ee hiang separuh percaya, setengah tidak. Tapi melihat loin bercerita sambil bergaya dan tangannya tidak bisa diam dan unjuk aksinya, mau tidak mau tiap sebentar si nona jadi cekikikan ketawa. Loin girang dapat membuat teman barunya itu ketawa ngikik. Dengan pertemuan ini, membuat ia tidak begitu kehilangan atas lenyapnya Englian. Keluarga Liu ada kaya raya, rumahnya besar bertingkat, dilingkari dengan pekarangan yang lebar dan luas. Malah di belakang rumahnya ada satu tempat yang dinamakan rimba kecil, di mana orang bisa jalan-jalan cari angin seperti di kebon raja. Untuk mengurus rumah dan tanahnya yang luas itu, sudah tentu hartawan Liu ada memakai banyak pegawai dan pelayan. We ee hiang sendiri ada pakai dua pelayan yang ia beri nama sendiri Ling Ling dan Lan Lan yang berusia kira-kira 15 dan 16 tahun. We ee hiang bukan gadis hartawan yang sombong dan angkuh, sebaliknya ia sangat ramah tamah sehingga dua pelayannya sangat suka dan setia padanya. Begitulah dengan bergaul sama we ee hiang yang diramaikan oleh Ling Ling dan Lan Lan, kelihatannya si bocah lo ing senang tinggal dalam rumahnya Liu Wang we ee. Pada suatu sore, cuaca ada adem sekali. Tampak lo ing sedang mendungeng apa tau, yang terang we ee hiang terpingkal-pingkal ketawa. Kalau mendengar dari mulutmu yang banyak omong, ku kira kau hanya satu bocah tukang ngobrol saja, adik kecil, berkata we ee hiang setelah ia berhenti ketawa. Kiranya lo ing sedang mendungeng bagaimana ia dapat memerintah tentara keranya dengan bahasa monyet, perintah burung garudanya dengan hanya syulan saja, lompat tinggi ke atas pohon dengan hanai sekali gerakan saja, inilah rupanya yang membuat we ee hiang terpingkal-pingkal ketawa. Pantasan si gadis sama sekali tidak percaya. Pikirnya, bagaimana manusia bisa bercakap bahasa monyet, memerintah dan memanggil burung raksasa hanya dengan syulan saja. Maka juga, setelah ia terpingkal-pingkal ketawa ia mengatakan si bocah hanya pandai omong besar saja. Ia tidak kira justru kata-kata ini membuat si bocah penasaran. Enci hiang mau bukti tanya si bocah dalam penasorannya. Coba kau tangkan tuh burung gereja yang saling kejar di pohon sahut we ee hiang ketawa seraya jarinya menunjuk ke pohon. Lo ing menoleh kejurusan yang ditunjuk. Benar saja ada dua ekor burung gereja yang terbang saling kejar. Tanpa banyak omong si bocah dekati pohon, kemudian njot tubuhnya ngapung ke atas pohon. Entah bagaimana ia menyergap, tahu-tahu dua ekor burung gereja itu sudah berada di tangannya dan dibawa lompat turun. Sambil ketawa-ketawa ia menghampiri we ee hiang, seketika itu sedang terbelalak keheranan melihat gerakan si bocah yang sangat gesit. Nah, ini lihat, burung yang Enci suruh tangkap, berkata si bocah seraya taruh dua ekor burung gereja itu di telapakan tangan kirinya. Burung yang tadinya lincah, terbang dengan gesitnya, sekarang berada di telapak tangan si bocah. Nah, kelihatannya jinak, hanya sayapnya mengebas-ngebas seperti mau terbang tapi tak dapat mereka pergi dari telapak tangan loin seakan-akan sepasang kakinya pada melengket pada telapak tangan si bocah. We ee hiang liat burung itu tampak gemetaran, seperti yang kedinginan. Ia heran, tapi ia lantas berkata, pantas tidak bisa terbang, burung-burung itu barusan kau pencet sih. Siapa yang pencet? Nah, nih liat berkata loin seraya ia lemparkan dua ekor burung itu ke udara. Lantas saja dua burung itu dapat bergerak bebas lagi, terbang gesit sekali seperti tadinya. Malah, kali ini mereka seperti yang ketakutan, sudah terbang jauh dari situ. We ee hiang tidak merasa heran. Ia kira si bocah tentu bisa mensulap dengan dua ekor burung gereja yang ditangkapnya tadi. Tapi untuk membuat si bocah jangan sampai kurang senang, maka ia berkata sambil unjukkan jempolnya, Begini, kau benar hebat adik kecil. Kau wajari aku nanti, ya. Loin hanya ketawa, tapi diam-diam si bocah yang sok aksi bangga dalam hatinya. Pada malam harinya, ketika we ee hiang ngomong-ngomong dengan ayahnya, Seng ayah menanya, anak hiang, bagaimana dengan usahamu, apa sudah berhasil? Ah, itu anak tidak punya kepandayan apa-apa. Cuma omong kosong saja. Katanya ada punya teman kawanan kera dan ia bisa bahasa monyet. Hihihi. Jawab we ee hiang. Li uang we ee kerutkan alisnya mendengar si putri menutur. Sebelum ia buka mulut menanya, we ee hiang sudah menyambung, Tapi ayah, lompatannya ke atas pohon dan menangkap burung memang begini we ee hiang unjuk jempolnya. Lompatan bagaimana? Coba, coba kau tuturkan, mendesak Seng ayah. We ee hiang lantas tuturkan bagaimana loing lompat ke pohon, Tahu-tahu dua ekor burung gereja sudah kena ditangkapnya. Kemudian dia taruh di telapak tangan dan burung-burung itu tak dapat terbang seolah-olah kedinginan. Anak hitam itu mungkin hanya bisa sulap saja, yah. Tidak sebagaimana ayah duga ada menyembunyikan kepandayannya. Kata we ee hiang menutup penuturannya. Tapi ia terhenti kata-katanya karena tiba-tiba ia dibikin kaget oleh kelakuan Seng ayah yang sekonyong-konyong tertawa terbahak-bahak. Oh, ayah ketawarkan dia. Memang juga lucu caranya menangkap burung dan ditaruh di tangannya, persis tukang sulap, menyambung we ee hiang, turut ketawa. Anak tolol kata liuang we ee kepada putrinya, hingga Seng putri menjadi kaget karena tidak biasanya Seng ayah mengatakan ia anak tolol. Ayah, kenapa kau bilang aku tolol? Ia menanya dengan penasaran. Anak hiang, itu bukannya ilmu sulap dari si bocah, menerangkan Seng ayah dengan rumen kegirangan. Anak itu telah memperlihatkan Honkibian Kang, ilmu tenaga lunak berhawa dingin, satu ilmu yang tak mudah dilatih kalau orangnya tidak punya lewekang yang dasyat dalam tubuhnya. Hahaha, memang tidak meleset dugaanku. Dia satu anak yang luar biasa, harus kau baik-baik melayaninya dan coba-coba pancing kepandayan silatnya, anak hiang. We ee hiang longo mendengar kata-kata ayahnya. Pikirnya, kalau begitu si bocah benar bukannya main sulap seperti yang dikiranya. Entahlah, apa dia hanya punya kepandayan itu saja? Maka ia girang ketika ayahnya menganjurkan buat ia coba-coba pancing kepandayannya si bocah hitam dengan ilmu silat. Demikian pada suatu sore, we ee hiang ajak loin ke lapangan tempat berlatih. Belum lama mereka omong-omong, muncul liuang we ee menghampiri mereka. Mereka jadi ngobrol bertiga. Setelah beberapa lama liuang we ee berkata kepada anaknya, Anak hiang, cuaca begini baik, bagaimana kalau kita berlatih pedang? Bagus, bagus kata seng anak sambil bertepuk tangan. Eh, ling-ling, coba kau ambilkan sepasang pedang yang biasa aku dan ayah pakai berlatih kata we ee hiang suruh. Pelayannya, ling-ling lekas berlalu ambil barang yang diperlukan, Sebentar lagi ia sudah ambilkan sepasang pedang pada nonanya. Satu batang pedang ia pegang sendiri, lainnya ia angsurkan kepada ayahnya. Sambil melirik pada loin yang tinggal tenang-tenang saja duduk. We ee hiang berkata, adik kecil, kau lihat nancy mumen pedang. Kau nonton di situ. Lik uang we sementara itu sudah siap, ia mengeditkan matanya pada si gadis, Satu tanda supaya we ee hiang berlatih benar-benar lalu serang-menyerang dimulai. Perlahan mula-mulanya, tapi makin lama men seru. We ee hoa kiam hoat dimainkan dengan indah sekali, Banyak jurus-jurus yang berbahaya diperlihatkan hingga sepasang pedang berkelebatan seakan-akan lihat sambaran. Ling-ling dan lan-lan yang menyaksikan merasa sangat kagum dan bertepuk tangan beberapa kali. Sebaliknya, loin menonton acuh tak acuh kelihatannya. Sikap si bocah tak lolos dari matanya li uang we yang lihai. Sudah, kita sampai di sini saja, kata li uang we sambil lompat keluar dari arna pertempuran. We ee hiang juga merasa heran si bocah seperti yang tidak tertarik dengan latihan mereka yang sangat hebat. Terdengar li uang we menanya, anak jin, apakah kau tidak tertarik dengan latihan kami barusan? Aku tidak bisa berkelahi seperti kalian, mana aku mengerti, sahutnya, nyengir ketawa. Li uang we menggelengkan kepala. Di luar taunya loin, matanya mengedip pada gadisnya, disambut dengan manggutan oleh we ee hiang. Anak in tidak bisa main pedang. Coba kau ajari anak hiang. Aku ada urusan. Biarlah kalian berdua teruskan berlatih, berkata li uang we sambil terus bertindak meninggalkan loin dan we ee hiang. We ee hiang ambil tempat di sampingnya loin. Ia berkata, adik kecil, mari aku ajari kau bermain pedang supaya jangan nanti dihina orang, sambil menarik tangannya loin diajak ke tengah lapangan. Nah, ini pakai pedangku. Aku pakai pedang ayah, menyambung si nona seraya angsurkan pedangnya pada si bocah, sedangnya mengambil pedang li uang we yang diletakkan tidak jauh dari situ. Ketika mereka sudah berhadapan, loin berkata, eh, barusan aku tidak ingat bagaimana kau mainkan pedangmu. Coba sekarang unjuk sekali lagi. Jengkel juga we ee hiang menghadapi anak yang cerwet ini, sembari putar pedangnya ia berkata, nah, ini lihat. We ee hiang mainkan tipu-tipu silat we ee hoa kiam hoat atau ilmu pedang kembang we ee ialah we ee suat tiau goat atau kembang we ee mekar menghadapi rembulan. Pedang si nona menusuk ke depan, ke kanan dan ke kiri dengan cepat sekali. Kemudian dia disusul dengan tipu we ee hiang bu anwan atau harumnya bunga we ee memenuhi taman, salah satu jurus dari we ee hoa kiam hoat yang paling disukai oleh we ee hiang. Mungkin karena namanya we ee hiang ada termasuk di dalamnya. Tampak we ee hiang bersemangat memainkan tipu. We ee hiang bu anwan, pedangnya menari-nari dengan indahnya, berkelebat laksana kilat, tubuhnya si nona yang tinggi seolah-olah terbungkus oleh sinar pedang yang dimainkan. Lo in kelihatan tersenyum-senyum. Enci hiang, hebat permainan pedangmu. Sayang aku tak dapat melayani kau. Aku ngeri melihat pedangmu menyambar-nyambar. Bisa-bisa leherku putus oleh, eh, kau jangan main-main. Tanda petik. Berbareng si bocah menghilang dari hadapannya we ee hiang sehingga pedangnya we ee hiang menyabet angin. Matanya si gadis celingukan mencari lo in sementara dua pelayannya ling-ling dan lan-lan pada mendekat mulutnya untuk menahan ketawa karena saat itu tampak lo in berada di belakangnya we ee hiang sambil leletkan lini. Tandanya dalam gayanya yang sangat lucu. Melihat we ee hiang celingukan mencari dirinya, lo in berkata, enci hiang, aku ada di sini. We ee hiang cepat putar tubuhnya. Benar saja si nakal sudah ada di belakangnya. Setan kecil, kata we ee hiang, ketawa kegirangan. Kau membohongi enci mu, ya. Habis, leherku mau disabet pedang, siapa mau kasih, sahut lo in melucu seraya pegangi lehernya hingga we ee hiang nyike ketawa dibarengi oleh ketawanya ling-ling dan lan-lan. Ramailah saat itu pada ketawa. Apa sebenarnya sudah terjadi hingga lo in kepaksa? Memperlihatkan kepandainya yang istimewa. Saat itu, we ee hiang sedang enaknya memainkan tipu silatnya we ee hiang bo anwan, ia mendengar si anak kecilnya rocos ngomong lantas berkelebat dalam benaknya untuk menyerang tiba-tiba pada si bocah dengan telengas. Kalau lo in bisa silat, tentu ia akan berkelit dari serangannya. Sebaliknya kalau si bocah tak punya guru, paling-paling si anak kecil akan terluka batang leharnya. Mendapat pikiran bagus itu, maka selagi ia putar pedangnya, diam-diam ia balik mata pedangnya sehingga belakang saja yang ia gunakan membabat leher lo in dengan jurus yang ampuh dan seperti kilat menyambar. Dalam kagetnya, otomatis keluar ilmu saktinya lo in bueng bueseng, tiada bayangan tiada suara, menghilang dari hadapannya we ee hiang sehingga si nona terperanjat. Pikirnya, hanya setan saja yang bisa menghilang demikian. Hatinya kegirangan sebab percobaannya berhasil. Ia tidak ragu-ragu lagi bahwa si bocah memang ada mempunyai kepandain luar biasa seperti kata ayahnya. Anak kecil, kau jangan suka gede bohong, kata we ee hiang sehabisnya ngike ketawa. Sekarang sudah ketawan rahasia dirimu, kau mau bilang apa? Lo in ketawa nyengir. Tiba-tiba ia rasakan adanya angin menyambar dari belakangnya, tangannya yang kanan menyampok ke belakang lalu tangan kirinya diacungkan, kemudian tubuhnya berputar. Tahu-tahu dia sudah menggiti sebuah benda. Ia melihat si penyerang gelap lompat dari balik pohon mau melarikan diri. Benda yang digegit di mulutnya ia tiup sambil berkata, perlahan jalan, sahabat. Tanda petik. Orang itu menjerit dan jatuh meloso, badannya menggigil kedinginan. Lo in sudah mau lompat menyusul tapi dari balik pohon-pohon kembali muncul lima orang yang memegat dan mengurungnya. Ternyata orang oang itu hebat-hebat pengawakannya, tinggi besar dan bengis-bengis. Tapi lo in tidak takut seperti biasa, ia menanya dengan tenang, para paman, aku tidak bermusuhan dengan kalian, kenapa kalian mau tangkap aku? Hahaha tertawa seorang di antaranya, seraya usap-usap jenggotnya yang panjang. Anak kecil, kau anaknya Kwee Cugie, bukan? Aku tidak kenal siapa Kwee Cugie, kata lo in tenang. Tidak peduli kau anak Kwee Cugie atau bukan, kami harus tangkap sebab kau sudah membuat malu namanya Ceng Jipang kata lagi orang tadi. Oh, jadi kalian adalah orang-orangnya Ceng Jipang, tanya lo in. Kalau benar, kau mau apa? Aku sih cuma mau menanya saja, lo in berkata sambil bejak-bejak benda di tangannya. Kiranya itu ada dua panah kecil yang barusan ia tangkap dengan tangannya dari si penyerang gelap. Lima orang yang mengurung si bocah terbelalak matanya. Karena mereka kenali panah kecil itu terbuat dari logam istimewa tapi diremas-remas lo in si bocah seperti juga meremas tepung terigu. Dua panah itu hancur menjadi bubuk. Maju semua bentak orang tadi yang berkata pada lo in, menganjurkan kawan-kawannya mengepung rapat. Dengan rada-rada jari mereka maju. Aku hanya satu bocah. Kalau sebentar kalian kalah sama anak kecil, jangan salahkan aku berbuat kurang ajar, ya berkata lo in, ketawa nyengir dia. Panas hatinya orang-orang yang mengepung si bocah. Masa mereka yang sudah tercatat namanya di kalangan Kangou sebagai jago-jago kenamaan boleh diingusi oleh satu bocah yang belum lepas tetek, pikir masing-masing. Anak sombong, lebih baik kau menyerah supaya dengan baik kita bawa kau ke pusat untuk dihadapkan kepada Pangcu, kata satu di antara lima orang itu. Buat apa aku menghadap Pangcu kalian kata si bocah acuh tak acuh. Kalau lo in menghadapi lima jago itu dengan santai saja, sebaliknya Bwee Hyang dan dua orang pelayannya Ling Ling dan Lan Lan menjadi ketakutan. Mereka khawatirkan keselamatannya lo in. Meskipun Bwee Hyang tau barusan lo in ada unjukan kepandainya yang luar biasa, pikirnya, anak kecil menghadapi orang-orang gede yang sudah kawakan dalam kalangan Kangou, mana bisa menang. Apalagi Bwee Hyang melihat semuanya pada membawa senjata tajam yang menyeramkan. Ia diam-diam heran kenapa ada orang-orang masuk ke dalam rumahnya, seng ayah diam-diam saja? Apakah ayahnya memang tidak ada di rumah? Mungkinkah seng ayah keluar sebab tidak kelihatan muncul orang tua itu di situ justru keadaan sedang gentinya? Bwee Hyang menjadi nekat. Ia lalu lompat menghampiri lo in, katanya, adik kecil, kau jangan takut. Enci mu datang membantu. Lo in menoleh ke arah Bwee Hyang. Enci Hyang, kau tenang-tenang saja nonton. Lihat adikmu akan bikin semua paman ini tangkap angin. Kentut memotong si orang yang berjengkut panjang. Jangan jumawa, anak kecil. Lihat kami tangkap kau. Berbareng ia ajak kawan-kawannya maju, kira-kira jaraknya empat langkah lagi mereka mendekati lo in. Tiba-tiba si bocah ketawa terbahak-bahak lalu tubuhnya berputar seperti gasing, perlahan seperti asap tubuhnya naik ke atas hingga lima orang itu jadi heran dan matanya mengikuti tubuh lo in yang ngapung seperti asap. Dalam tertegunnya tiba-tiba mereka rasakan dengkulnya pada terkulai roboh mendeprok di tanah dibarengi dengan jatuhnya sepotong baju dari udara. Kiranya yang mencolot ke udara tadi bukan tubuh lo in, sebaliknya bajunya yang melayang ke udara bagaikan asap, sementara lo in berbareng sudah jongkok dan lalu menotok lengco anhiap jalan darah didengkul masing-masing lawannya. Sambil pakai lagi bajunya, lo in jalan menghampiri bwee. Hiang yang saat itu berdiri terkesima di tempatnya. Ling-ling dan lan-lan terbelalak matanya nampak kejadian yang mempesonakan di depannya, satu kejadian yang mungkin dilakukan hanya oleh tukang sulap kawakan dengan ilmu sihirnya, tapi tidak oleh si anak kecil seperti lo in. Sungguh kejadian itu mengagumkan kepada yang melihatnya. Termasuk itu orang-orang kasar yang telah menjadi korban totokan lo in. Enci hiang, kau mau apakan orang-orang jahat ini tanya lo in. Bwee hiang masih belum hilang kesimanya, ia hanya memandang si bocah dengan air mata mengembeng saking girangnya ia menyaksikan ilmu sakti lo in. Kenapa kau menangis, enci hiang tanya lo in kaget. Oh, oh, adik kecil. Aku menangis saking kegirangan. Kau, kau selamat. Sekarang enci mau apakan mereka itu? Adik kecil, biarkan saja dahulu, tunggu ayah puh. Tanda petik. Tahan, tahan terdengar suara dari kejauhan hingga si nona berhenti bicaranya. Kiranya yang datang itu adalah li uang weee. Ketika iz orang tua sampai pada mereka, Bwee hiang cepat berkata, Ayah, orang-orang ini. Tanda petik. Tunggu, aku bicara dahulu, memotong li uang weee. Semua ada orang sendiri. Kejadian yang menegangkan barusan adalah gara-gara ayahmu. Bwee hiang terkejut, ayah. Tanda petik. Tunggu dahulu, aku belum bicara habis, kata li uang weee. Anak in, harap kau jangan marah, semua ini ada aku yang atur. Aku liatkah selalu mau umpatkan kepandayanmu yang sakti, membuat aku jadi tidak sabaran. Maka, kebetulan ada pangcu datang dari Cheng Jipang dan orang-orangnya. Pangcu dari Cheng Jipang adalah sahabatku. Ketika aku ceritakan hal dirimu, dia kaget. Karena dia menduga pasti bahwa kau ada anak itu yang membuat repot cabangnya di Tonghang G. Sahabatku ingin mencoba-coba dengan panah saljunya, dibantu oleh lima anak buahnya, ternyata percobaan mereka telah membuka kedok mua yang menyembunyikan kepandayan saktimu. Anak in, nanti aku akan ceritakan panjang lebar duduknya urusan. Sekarang aku perkenalkan kau dengan Ang Pangcu dari Cheng Jipang. Tanda petik. Berbareng maju satu orang, ternyata orang itu adalah si pembokong dengan panah lihainya, hingga loin menjadi tertawa terbahak-bahak. Setelah loin ketawa puas, soat Cian Ang berkata, Siaw Hiap, pendekar Cilik, harap kau jangan marah. Barusan apa yang aku lakukan adalah hanya main-main saja. Tidak sebenarnya kami mau berbuat kurang ajar padamu. Main-main tinggal main-main, paman, sahut lain, melucu dia. Kalau aku tidak punya sedikit kepandayan, barusan aku sudah ditembusi oleh tiga panah tanganmu. Semua orang jadi ketawa, begitu juga Bwee Hyang, ling-lingan lan-lan. Lega hatinya masing-masing, setelah tahu duduknya perkara. Lima orang yang masih mendeprok di tanah lalu dibebaskan dari totokan oleh loin. Mereka pada bangun serentak, salaman dengan si bocah, memohon maaf untuk kelakuannya yang barusan dibuat. Tapi loin sudah lantas berkata, Para paman, kalian tidak bersalah. Malah yang harus minta maaf pada kalian yang sudah berbuat kurang ajar membuat kalian duduk di tanah sebentaran. Hahaha. Meskipun kata-kata loin membanyol sifatnya, tapi mereka merasa tersindir juga, tampak muka semuanya pada bersemu merah saking jengah. Dari musuh sekarang sudah menjadi teman, maka dengan gembira orang-orang pada masuk ke dalam untuk menyambung pembicaraan lebih jauh. Loin yang tadinya hendak menyembunyikan kepandainya, sekarang sudah tidak bisa lagi. Rahasianya sudah bocor. Maksudnya menyembunyikan kepandainya, ia tidak mau cari urusan, khawatir ketahan perjalanannya mencari enciliannya. Tidak taunya ia ketemu dengan Li Wang Wei yang lihat matanya hingga rahasia dirinya jadi terbongkar. Soat Cian Ang bersama dengan lima orang pilihannya datang ke rumah Li Wang Wei untuk memberitahukan bahwa ia tidak mendapat kabar perihal si kerudung merah. Ia mau damaikan bagaimana baiknya nanti menghadapi sucoan samset. Tiba-tiba ia mendengar si bocah hitam ada di rumahnya Li Wang Wei, membuat ia di samping kegirangan ingin juga. Mencoba-coba kepandainya si bocah yang dikatakan Ho Pang Chu Ang Ban Ie si bocah boleh dijuluki Hek Bin Sintong atau si bocah sakti hitam. Setelah sekarang ia menjajal kepandainya Loin, barulah ia mau percaya memang anak itu sakti dalam ilmu silat. Tiga panahnya yang diarahkan dengan sungguh-sungguh malah disambut dengan tangan dan mulut. Itu adalah kepandain luar biasa yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Malah yang membuat ia kaget adalah lima orangnya, bukan orang sembarangan, jago-jago pilihan sudah kena dikerjakan demikian mudahnya, membuat ia merasa taklu pada kepandain si bocah. Dalam omong-omong, Li Wang Wei menyatakan kesulitannya pada Loin bahwa ia akan disatroni oleh sucoan samset sedang si kerudung merah yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang, malah diselidiki juga tidak ketahuan jejaknya ada di mana. Mendengar namanya, kata Loin. Tiga algojo itu benar-benar seram. Entah kepandainya bagaimana, tapi kalau sepanjang aku masih ada di sini, aku nanti coba-coba menghadapinya. Harap Lope jangan khawatir. Li Wang Wei saling pandang dengan Ang Banteng. Memangnya kau mau pergi dari sini, Siaw Hiap, pendekar cilik tanya Ang Banteng. Jangan panggil Siaw Hiap segala. Panggil saja aku anak En. Aku paling suka dengar, karena itu ada panggilannya Liok Sinshe, kata Loin. Baik, baik, sahuk Ang Banteng cepat. Aku selanjutnya akan panggil kau, anak En. Tapi kalau aku boleh tahu, siapa itu Liok Sinshe yang kau sebutkan? Liok Sinshe ada seorang baik. Biarlah kita jangan omong tentang Liok Sinshe sebab nanti bikin aku menangis karena ingat kepadanya, kata Loin, sedih tampaknya. Li Wang Wei dan Soat Cian Ang saling pandang nampak kelakuannya si bocah. Anak In, kau mau kemana? Tanya Soat Cian Ang. Nampak Loin bangkit dari duduknya dan mau ngeloyor keluar. Loin balik tubuhnya, sambil ketawa nyengiria menyaut. Aku mau mencari En. Cih Yang. Rupanya si bocah tidak kerasan duduk berunding dengan orang-orang tua. Li Wang Wei ke dipimpi matanya pada sahabatnya hingga Soat Cian Ang tidak membuka mulut lagi. Mereka hanya mengawasi saja si bocah ngeloyor keluar. Biarkan dia pergi pada Bu E. Hyang. Anak itu selama di sini kelihatan akur betul dengan puteriku. Aku percaya Bu E. Hyang dapat menahan dia, kata Li Wang Wei pada Soat Cian Ang dan para hadirin lainnya. Soat Cian Ang anggukan kepalanya. Adatnya aneh tapi terang ia mempunyai kepandayan yang luar biasa sampai aku dan Limah Hyocu pilihan digulingkan, menyatakan Pangcu dari Cheng Shi Pang sambil melirik pada anak-anak buahnya. Limah Hyocu, pemimpin pusat, pada ketawa, tapi dalam hatinya merasa malu. Soat Cian Ang alihkan pembicaraan sekarang pada soal sucoan samset. Bagaimana sekarang pikiran toa kotanya Ang Banteng? Bagaimana kau pikir tentang si bocah balik menanya Li Wang Wei? Anak itu berkepandayan tinggi. Hanya aku sanksikan pengalamannya bertempur dengan jago-jago kelas berat seperti sucoan samset, menyatakan Soat Cian Ang jadi bagaimana baiknya Li Wang Wei seperti yang keputusan akal. Sucoan samset adalah sangat ganas, menyatakan Soat Cian Ang kalau toa kotanya gagal majukan kita punya jago cilik, akibatnya mengerikan. Seluruh keluarga toa ko akan dibasmi olehnya. Ini justru yang aku sedang pikirkan. Li Wang Wei ketawa. Tapi ketawanya mengandung kecemasan. Ia rupanya dapat mengerti akan kekhawatiran sahabatnya itu. Memang juga ia sanksikan loin nanti bisa tempur tiga alkojo dari sucoan yang buat itu tapi apa daya? Keadaan sudah memaksa si kerudung merah yang diharap-harap kedatangannya kini ditumplek pada si bocah saja. Kalau toh loin tidak tahan mengusir tiga jagoan jahat dari sucoan itu, apa boleh buat? Sudah nasibnya mesti hancur lebur. Di bawah keganasannya mereka. Cuma ia menyesal kalau dalam urusannya itu si bocah nanti kebawa-bawa membuang jiwa dengan percuma. Apa nanti kata orang tuanya apabila mengetahui duduknya urusan bahwa jago cilik itu dibawa-bawa olehnya sehingga menemui kebinasaannya? Memikir ke situ, hartawan Liu menjadi lesu. Untuk beberapa saat dalam ruangan itu menjadi sunyi. Pangcu, bukankah kita akan ketemuakian Sanjilo nyeletuk salah satu hiocu dari Cheng Jipang yang bernama Ligo Antai? A-a-a. Tiba-tiba Ang Banteng terkejut girang. Kau benar liah hiocu. Aku sampai lupa akan kedatangan Kian Sanjilo. Ya, ya, betul toh aku, ia meneruskan kata-katanya pada Liu Wang Wee. Dalam dua hari ini Cheng Jipang akan kedatangan Kian Sanjilo, aku nanti coba untuk minta bantuannya. Asal mereka bersedia membantu, rasanya kita tak usah khawatirkan akan kedatangannya tiga orang jahat itu kemari. Kian Sanjilo. Menggumam Liu Wang Wee. Bukankah toh aku juga kenal dengan Kian Sanjilo Chia Chia dan Chia Liang? Dua orang tua dari Kian San itu kepandainya susah diukur. Liu Wang Wee anggukan kepala. Aku tidak kenal dengan dua orang tua dari gunung Kian San, Kian Sanjilo, katanya. Hanya kau dengar sepak terjangnya dalam rimba persilatan. Tidak menentu sehingga orang sangsi apakah mereka itu masuk kalangan Pek Tu atau Hak Tu. Liu Wang Wee belum jelas benar apakah Kian Sanjilo itu masuk Pek Tu, golongan Ksatia, atau Hak Tu, golongan jahat. Mereka ada hubungan baik dengan suhuku, berkata Soat Kian Ang kalau aku minta bantuannya, rasanya mereka tentu mau terima. Ya, kalau Hyante yang minta untuk memecahkan kesulitan Hyante sendiri rasanya mereka tidak menolak, menyatakan Liu Wang Wee. Tapi ini halnya menyangkut diriku, mana dapat mereka dimintakan bantuannya sedang aku tidak kenal kepada mereka? Hahaha. Tertawa Soat Kian Ang to aku ini anggap aku seperti orang lain atau bagaimana? Urusan to aku sama juga ada urusanku, kenapa mesti dibedah-bedahkan? Senang Liu Wang Wee mendengar kata-kata sahabatnya itu, dengan siapa memang ia bersahabat rapat meskipu tidak angkat saudara. Kalau begitu terserahlah untuk mana sebelumnya aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Hyante, kata Liu Wang Wee Seraya bangkit dari duduknya dan angkat tangannya menyoja pada Ang Banteng hingga tergopoh-gopoh Soat Kian Ang berdiri untuk membalasnya. Iya. Berkata, jangan sehaji, to aku. Demikian perundingan sudah didapat pemecahan. Kian San Jilau atau dua orang tua dari gunung Kian San, Shitya bernama Kiai dan Liang, pendek saja. Sepak terjangnya di samping membuat kagum orang, juga membuat orang membenci mereka. Itulah karena perbuatannya yang murah hati dan kejam buas hingga orang tak dapat memastikan mereka masuk golongan baik atau jahat. Mereka ada hubungan baik dengan gurunya Soat Kian Ang, Sip Anah Salju Ialah Ang Hwi Kin, Satu Si dengan Soat Kian Ang, gelarnya Tau Kut Chiang atau Sip Pukulan Menembus Tulang, cukup kenamaan dalam kalangan Kango. Omong-omong dalam hal berkelana, Ang Hwi Kin dapat tahu kalau dua sahabatnya ini bakal lewati kota Gakuan, maka Ang Hwi Kin minta kalau dua orang tua itu lewat di sana, sukalah mampir di pusat Cheng Jipang. Di sana muridnya Ang Banteng menjadi Pangcu. Cia Kiai dan Cia Leng terima baik undangan itu. Maka diang diam Ang Hwi Kin sudah mengabarkan pada Ang Banteng bakal kedatangannya dua orang tua itu ke Gakuan. Benar Jigua, dua jago tua yang sepak terjangnya tak menentu itu datang di Gakuan, selewatnya dua hari dari kejadian-kejadian yang diceritakan di atas. Kedatangan mereka sangat dihormatai sekali oleh Ang Banteng dan anak buahnya. Dalam ngomong-ngomong, Soat Cian Ang menceritakan tentang sahabatnya Li Wang Wai menghadapi kesuakaran akan disatroni Sucuan Semset dan minta bantuannya dua orang tua itu untuk menjadi perantara suapaya urusan dapat didamaikan. Cia Kiai kerutkan alisnya setelah mendengar penuturan Ang Banteng. Untuk menjadi perantara, kami tidak keberatan, kata Cia Kiai. Cuma soalnya, apakah Sucuan Semset dapat memahami atau tidak kami punya maksud baik. Biasanya, tiga alkojo itu suka bawa kemauannya sendiri, tidak ingin urusannya dicampuri orang lain. Inilah yang sulit. Akhirnya, tentu akan terjadi pertempuran. Ang Banteng terdiam. Lalu ia ceritakan tentang Sucuan Semset yang dipecundangi si kerudung merah. Sebenarnya mereka ada mencari si kerudung merah tapi karena orang yang dicari tak dapat diketemukan, maka Li Wang Wai yang akan dijadikan sasaran dari kekejamannya sebagai pembalasan sakit hati. Memang aku dengar, Cia Liang kali ini yang bicara. Pada waktu belakangan ini ada muncul satu pendekar dengan kerudung merah. Katanya ia selalu membuat kebaikan dalam sepak terjangnya sehingga orang sangat memujanya. Kami belum tahu siapa adanya dia dan ingin sekali kalau ketemu, kami juga akan coba-coba kepandainya yang hebat seperti dikatakan orang. 15. Lalu Ang Pangcu ceritakan halnya si bocah loin, bagaimana dia, soat Cian Ang, dan lima Hiocunya dipecundangi si bocah secara yang mempesonakan. Dua orang tua itu diam-diam terkejut mendengar ceritanya Pangcu dari Cheng Ji Pang. Ah, masa ada kejadian begitu tanya Cia Liang, tidak percaya dia. Memang, kalau tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri, tidak akan percaya dengan ceritaku barusan, kata Ang Bang Teng. Nanti kedua lo suhu saksikan sendiri kepandainya yang luar biasa itu. Tadinya Cian Sanjilo mau menolak dengan halus permintaan bantuan Ang Bang Teng. Tapi setelah mendengar tentang adanya bocah hitam yang gaib kepandainya, maka mereka jadi rubah haluan. Ingin mereka menyaksikan kepandainya bocah sakti itu. Demikianlah, pada malam harinya dengan diantar oleh Ang Bang Teng, Cian Sanjilo telah bikin kunjungan pada Li Wang Wee, oleh siapa diterima dengan manis budi hormat hingga dua orang tua itu menjadi girang. Selain mereka bertiga, juga Ang Bang Teng ajak lima Hiocunya. Pikirnya, jikalau perlu mereka bisa dikerahkan tenaganya. Meskipun bulan muda, malam itu malamnya si EGWW cecit, bulan 4 tanggal 7 Tionghoa, cuaca tampak terang. Sudah menjadi kebiasaan dari Li Wang Wee, kalau ada datang tamu yang menjadi kenalan baiknya, ia suka bawa tamunya itu ke taman bungan yang dikitari oleh banyak pohon besar dan tinggi yang terawat baik. Kali ini kedatangan Pang Cu dari Ceng. Jipang yang membawa serta Cian Sanjilo dan lima anak buahnya juga oleh Li Wang Wee dibawa ke taman tersebut. Di sana, selain mereka menikmati hidangan yang mencocoki selera, juga menikmati harumnya bunga-bunga yang baru mekar dalam taman yang luas itu. Senang kelihatannya para tamu dibawa ke tempat ini. Mereka memuji Li Wang Wee yang dapat menciptakan taman sedemikian indah dan menariknya. Dalam ngomong-ngomong Kian Sanjilo matanya selalu melirik sana-sini. Li Wang Wee diam-diam heran, tapi Ang Ang Teng lantas sudah dapat tebak maksud dua jago tua itu. Ia lantas berkata pada Li Wang Wee, To'ako, kedua lo suhu ini ingin berkenalan dengan anak N. Di mana dia sekarang? Oh, begitu, sahut Li Wang Wee, tahu sekarang iya kenapa dari setadian dua jago tua itu larak lirik saja. Nanti aku suruh panggil dia. Lantas Li Wang Wee suruh salah satu pelayannya untuk memanggil Loen. Tidak lama pelayan itu datang kembali tapi tidak dengan Loen. Ia berkata pada Li Wang Wee, Lo ya, anak itu tidak ada di tempatnya. Coba cari, tentu dia ada bersama Syo Chia. Sudah ku cari dan menanyakan pada Syo Chia. Katanya anak kecil itu sejak siang tadi keluar dan sampai sekarang belum kembali. Li Wang Wee heran. Kemana perginya Loen sebab biasanya anak itu hampir tidak berkisar dari samping putrinya. Lalu ia minta maaf kepada dua jago tua itu, katanya, harap kedua Lo Suhu dapat memaafkan, bocah itu katanya tidak ada. Jangan se-leji, Li Wu Heng, kat Chia Kie. Kedatangan kami kemari memang pertama ingin belajar kenal dengan bocah sakti itu. Tapi biarlah kalau dia tidak ada di rumah. Kami rupanya tidak berjodoh menemuinya. Maksud kedua, menyambung Chia Liang, adiknya, adalah hendak mendamaikan urusan Li Wu Heng dengan sucoan samset. Kami harap saja berjalan memuaskan dan tanda petik. Chia Leng berhenti bicaranya karena melihat ada satu pelayan yang berlarian datang menghampiri Li Wang Wee kepada siapa diserahkan sebatang pisau kecil dengan secari kertas. Tanpa menanya lagi pada si pelayan, Li Wang Wee lantas bakal surat itu diterangi rembulan. Tampak mukanya pucat setelah membaca. To'ako, ada urusan apa yang membuat kau kaget? Tanya Ang Banteng. Li Wang Wee tidak menjawab, hanya serahkan secari kertas itu kepada sahabatnya, siapa lalu menyambuti dan dibaca isinya. Sucoan samset datang sekonyong-konyong Ang Banteng berteriak hingga membuat terkejut para hadirin seketika itu, tidak terkecuali Kian Sanji lo. Inilah lo suhu, coba bakal, kata Ang Banteng seraya menyerahkan secari kertas itu kepada Chia Kie yang lalu membacanya. Surat itu hanya pendek saja bunyinya, Li Win Chiang, meskipun kau minta bala bantuan dua tua. Bangka dari Kian San, rumahmu toh akan kami hancurkan dan bakar habis. Serumah tanggamu tak ada satu jiwa yang kami tinggalkan. Sucoan samset. Hehehe tertawa Chia Kie. Kami tidak bermusuhan dengan kalian, tapi kalau kalian anggap kami sebagai musuh, apa boleh buat? Kemudian ia berpaling pada Li Wang Wee yang masih tertegun di tempatnya. Ia berkata, Li Wu Heng, mereka memasukkan nama kita berdua. Biarlah kami berdiri di belakangmu. Jangan takut Li Wu Heng. Dan, tanda petik. Hahaha sekonyong-konyong kedengaran suara tawa dari balik gerombolan rumput alang-alang hingga bicaranya Chia Kie menjadi terhenti lalu berpaling ke jurusan orang tertawa tadi yang lantas muncul dan Li Wang Wee kenali itulah Sin Mo Likwi, si berwok ganas, saudara ketiga dari Sucoan samset. Terdengar kata-katanya menyambung ketawanya tadi. Tua bangka, biarpun kalian berdua berdiri di belakangnya, percuma saja. Paling baik, kalau kalian tahu gelagat lantas enyah dari sini dan biarkan kami mengganas pada keluarga Li Wu. Chia Kie dan Chia Li yang bangkit dengan serentak. Yang disebut duluan berkata, Kian Sanjilo belum pernah terbirit-birit lari oleh karena gertakan. Malah makin digertak mereka makin nekat. Hahaha. Tertawanya berhenti karena sebatang Piau menyambar pada tenggorokannya. Kau kirim barang rongsokan begini. Mana masuk hitungan jago Kangou Chia Kie kata seraya tangannya diangkat dan Piau tahu-tahu sudah terjepit pada dua jarinya lalu dibuang begitu saja hingga membuat Likui panas hatinya melihat senjata rahasianya dihina oleh Chia Kie. Melihat akan terjadi pertempuran ramai, maka semua orang pada mundur. Sedang pelayan-pelayan yang hatinya kecil sudah pada lari ketakutan. Kau sambuti lagi ini teriak Likui, berbareng tangannya saling susul hingga beberapa batang Piau menyambar dasyat ke arahnya Chia Kie. Tak, isi orang si Chia tidak gentar. Dengan bertelit dan kebasan lengan bajunya yang gedombrongan, semua Piau Likui kena dijatuhkan. Tidak heran kalau Likui menjadi jengkel dan penasaran, cepatian jot tubuhnya lompat mendekati Chia Kie. Setelah berhadapan, si berwok obral makiannya pada Chia Kie sambil dua kepalanya bekerja saling susul menyerang Toako dari Kian Sanjilo. Mereka jadi bertempur seru saling jotos, hebat sekali, sama-sama tandingan. Lik Wang Weh merasa tidak enak hatinya. Belum apa-apanya, tamu barunya sudah bertarung dengan musuhnya yang ganas. Bagaimana kalau Chia Kie nanti mengalami celaka? A'i, kemana perginya si bocah perginya? Demikian pikir Li Wang Weh yang menjadi kacau pikirannya memikirkan Lo In yang diharap tenaganya. Sementara itu perkelahian hebat berlangsung terus. Diam-diam tanpa diketahui oleh orang-orang di situ yang tengah memusatkan perhatiannya kepada mereka yang sedang bertempur. Di situ sudah tambah dua orang yang bukan lain adalah Giamong Te Uye Teng dan Si Cakar Setan Teng Cong. Mereka menyaksikan semtenya berkelahi tenang-tenang saja, seolah-olah sudah memperhitungkan bahwa Chia Kie bukan tandingan semtenya yang belakangan ini sudah dipalai oleh gurunya. Li Kui berkelahi bagaikan banteng ngamuk, pukulannya mendatangkan suara menderu-deru dan betul-betul saja Chia Kie keteter. Melihat gelagat jelek, Chia Liang adiknya sudah lantas nyerbu untuk bantu engkonya tapi si Raja Aherat Puyeteng sudah menghadang di hadapannya. Jangan kesusu, sobat katanya. Kalau mau main-main, jangan ganggu orang yang sedang enaknya berlatih. Mari aku layani kau. Chia Liang gemas. Tanpa banyak cincong lagi ia sudah menerjang Puyeteng. Si Raja Aherat ganas pukulan-pukulannya. Luekangnya bertambah setelah dipalai oleh gurunya, sebagai bekal untuk menuntut balas. Ia bersilat delegan Mojiao Sinkeng atau tenaga sakti cengkeraman setan. Jurus-jurus yang digunakan sangat berbahaya sekali. Tangannya menjamret dan mencengkeram hingga dalam sedikit tempo saja Chia Liang menjadi kewalahan melayaninya. Selaka kata Li Wang Wee dalam hatinya ketika melihat. Kedua penolongnya keteter. Bagaimana sekarang? Dari takut, hatinya Li Wang Wee menjadi nekat. Seketika itu juga lompat ke dalam kalangan berkelahi hendak membantu Chia Liang yang sudah kepayahan. Perbuatan Li Wang Wee dicegat oleh Teng Chong hingga dua orang ini jadi bertempur. Li Wang Wee gunakan Wee Hoat Kun Hoat, ilmu jotosan bunga Wee, untuk menggempur Mojiao Teng Chong. Meskipun kelihatannya perlahan serangan-serangannya tapi antap dan telak sekali mengarah sasarannya. Dalam beberapa bulan ini, ia berlatih tekun bersama putrinya. Maka telah didapat kemajuan yang baik sekali. Ia kelihatan bersilat lebih lincah dan cepat. Kalau tempo hari ketemu Teng Chong, saat itu Li Wang Wee sudah punya pukulan-pukulan seperti sekarang, mungkin dapat sama kuat kalau tidak sampai menang. Tapi sekarang di mana Mojiao juga sudah mendapat pelajaran dari gurunya sebagai bekal untuk mencahari si kerudung merah, mau tidak mau Lin In Chiang harus mengakui pihak lawan ada lebih unggul. Teng Chong dari dahulu memang adalah setingkat lebih tinggi kepandainya dari dua saudaranya. Ia pun disayang oleh gurunya Tito Weng Ie Jialo atau Garuda Kepala Besi yang menciptakan ilmu pukulannya tersendiri yang dinamai Sin Mo Siang Jiao Chiang Hoat atau ilmu pukulan sepasang cakar iblis sakti. Melayani Mo Jiao Sin Keng dari Teng Chong yang liai, sudah tentu Li Win Chiang alias Li Wang Wee bukan tandingannya. Hal mana membuat Pang Chu dari Ceng Jipang yang menonton menjadi khawatir. Ia lalu mengedipkan pada lima anak buahnya. Tidak sampai dikedipi dua kali, mereka sudah sama mengerti sebab dengan serentak sudah menyerbu ke dalam. Arna pertarungan sehingga adegan-adegan saling gempur dalam taman bunga itu menjadi ramai bukan main. Tiga orang lawan delapan orang, sucoan samset tidak menjadi kedermalah tampak makin bernapsu. Tubuhnya berkelebatan gesit sekali hingga lawan-lawannya saban-saban kebogahan serangannya tidak mendapat sasarannya. Sebentar lagi terdengar jeritan saling susul. Itu adalah jeritan tanda dari kesakitan. Tampak beberapa tubuh pada roboh tersungkur, terkulai atau mendeprok di tanah dengan sukar bangun pula. Mereka yang roboh itu adalah lima hyoucu bersama pangcu dari Cheng Jipang. Mereka kedengaran merintih kesakitan. Yang masih kuat bertempur tenggal kian sanjilau dengan cuan rumah. Tapi juga tidak lama sebab chia kiai sudah dibikin mental tubuhnya kena tendangan likui. Chial yang adiknya menyusul kena dicengkeram pundaknya oleh giamong puyeteng sedang liuang wei tampak masih terus bertahan. Ini bukannya karena liuang wei ilmu silatnya lebih tinggi dari kian sanjilau, yang sebenarnya kalau ia masih terus dapat bertahan adalah tengcong tidak sekejam dua saudaranya. Ia bermaksud mau bikin liuang wei lelah dan roboh sendirinya, ia peras tenaga liuang wei dengan kegesitannya lompas sana sini. Dalam keadaan sudah tinggal robohnya saja, tiba-tiba liuang wei mendengar teriakan puterinya dari jauh yang barusan keluar dari rumahnya. Wei yang barusan saja mendapat laporan dari salah satu pelayannya bahwa ayahnya terancam bahaya di taman bunga, berhantam dengan salah satu orang dari sucoan samset. Ia cepat sembat pedangnya dan lari keluar. Tampak olehnya. Seng ayah sudah lelah dan tinggal robohnya saja. Hatinya sedih bercampur gusar, ia berteriak, orang jahat, kau jangan lukai ayahku. Dengan beberapa lompatan ia sudah sampai di taman bunga. Mojiao tengcong lompat mundur ketika diserang wei yang dengan pedangnya. Berbareng tampak liuang wei sudah jatuh duduk saking lelahnya karena barusan diperas tenaganya oleh si jiko dari sucoan samset. Jangan melukai ayah. Berani ganggu lagi, jangan sesalkan pedang nonamu tidak mengenal ampun kata si nona dengan gagah. Ia berdiri di samping liuang wei yang mengeletak empas-empis kecapaian. Kian Sanjilau dan yang lainnya sudah pada rebah malang melintang, dari mulutnya keluar rintihan kesakitan. Melihat kejadian itu semua, hatinya si nona sangat sakit. Ia menyesal orang kabarinya telah terlambat. Kalau tidak, tentu ia sudah keluar siang-siang membantu para tamu yang membantu ayahnya menempur si tiga alkojo buas. Jiko, serahkan dia padaku, kata likui yang kegirangan melihat si botoh dapat ia jumpai kembali. Kalau sebentar kita basmi keluarga liu, biar tinggalkan dia untuk aku. Hahaha. Tanda petik. Weehi yang kenali si berwok yang tempoh hari kurang ajar terhadap dirinya. Matanya melotot gemas ke arah si ceriwis hingga likui kembali berkakakan ketawa. Kau ketawai apa, orang jelek semprot si gadis. Kau jangan marah. Jelek-jelek aku bakal suamimu, bukan goda likui. Fui si gadis meludahimu kali kui, saking gemasnya. Sinmo likui keburu berkelit hingga mukanya tidak sampai berkenalan dengan ludah si nona. Ia tidak marah. Malah dengan ketawa hal-hahihi, ia menghampiri Weehi yang tangannya yang nakal diulur untuk mencolek pipi orang, tapi pedang si nona menyabet laksana kilat. Cepat ia tarik tangannya, kalau tidak, pasti tangan nakal itu akan kutung dan kutungannya pasti jatuh di tanah. Nona manis, kau jangan galak-galak. Nanti aku cium kau di depan orang banyak likui mengancam dengan omongannya yang tidak enak didengar untuk pelingas si nona. Tutup mulut kotormu bentak Weehi yang berbareng pedangnya dikasih kerja untuk menyerang si setan sakti. Pikirnya, ia sudah berlatih banyak dengan ayahnya, masa ia tidak bisa menabasi berwok yang memuarkan ini? Ia tidak tahu bahwa likui juga sudah dapat kemajuan banyak, dibekali oleh gurunya. Serangan si nona meskipun bagus dan berbahaya, tidak ubahnya seperti dahulu ketika ia menghadapi likui. Ia hanya diganda dengan berkelit sana-sini saja hingga diam-diam Weehi yang mengeluh kenapa dirinya goblok amat tidak bisa menjatuhkan likui. Si setan sakti sebaliknya merasakan bahwa ilmu pedang si nona sudah jauh berbeda dengan dahulu. Diam-diam ia amat. Berterima kasih pada gurunya sebab kalau tidak kepandainya ditambah, sekarang menghadapi si nona, salah-salah leharnya bisa dibabat pedang yang menari-nari dengan sangat cepatnya. Weehi yang gunakan gurus serangan kesayangannya, ialah Weehi yang bo'anwan, harumnya bunga Weehi memenuhi taman, bagus sekali dimainkan oleh si gadis. Gerakan pedang menari-nari dengan indahnya. Menyabet ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah dengan cepat sekali. Dengan itu ia coba mendesak si setan sakti tapi tidak bermanfaat. Likwi adalah lebih gesit dari dahulu. Malah sekarang lantaran agak kewalahan, selainnya berkelit sana-sini, lengan bajunya sering dipakai menyampok pedang hingga serang si nona sering mencong dari sasorannya. Teng Cong dan Puyeteng ketawa bergelak-gelak melihat si bontot dengan permainkan si nona yang sudah jadi mandi keringat. Sebaliknya, Kian Sanjilo menonton dengan rasa penuh penasaran. Pangcu dari Ceng Jipang dengan lima anak buahnya merintih-rintih menahan sakit dari lukanya sedang liuang Weehi keadaannya dalam sadar atau tidak, mengikuti jalannya pertempuran si gadis lawan si bontot dari sucoan Samset. Sebentar lagi, tampak si gadis menusuk dengan bernapsu. Inilah tindakan yang ditunggu-tunggu oleh Likwui. Dengan tipu Honmo Tuiho atau setan kedinginan mengejar api, ia lihat pedang Weehi yang tangan bajunya dibarengi dengan kekuatan lewekang, ia menyentak hingga senjata itu terlepas dari cekalannya si gadis. Malah Weehi yang hampir terhuyung-huyung menubruk si berwokalau S.J.A. Ia tidak cepat-cepat tancap kakinya dengan ilmu Cian Kintui yang membuat berat badannya seribu kati. Weehi yang berdiri terkesima. Putuslah semua harapannya. Tadinya ia berbesar hati dengan ilmu pedangnya yang hebat, ia dapat melindungi orang-orang yang kini rebah malang melintang. Kenyataannya, ilmu pedangnya meskipun meningkat berkat pengunjukannya si kerudung merah, tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi si muka berwok. Ia lupa bahwa lewekannya kalah jauh dengan Likwui. Jago pedang tak dapat menjadi jago pedang yang kesohor jikalau ilmunya itu tidak dibarengi dengan lewekang yang tinggi. Seperti Weehi yang, ilmu pedangnya bukannya jelek, ia bisa bikin Likwui mandi keringat dan mungkin tertusuk salah satu anggotanya kalau saja lewekangnya Weehi yang sedikit sama dengan tenaga dalamnya si berwok. Weehi yang hanya merasa cemas, cemas karena latihannya kurang mahir pikirnya. Sayang, sebenarnya Weehi yang bisa menjadi jago betina kelas wahid sebab ia berbakat kalau saja ia mendapat didikan yang baik dari seorang berilmu dan melatih lewekangnya yang dasyat untuk menghadapi jago-jago kuat. Dalam putus asa dan hilang harapan, Weehi yang cuma bisa jongkok dan menubruk ayahnya, dipeluki sambil menangis. Oh, ayah, anakmu yang celaka ini, yang membuat gara-gara ini semua. Oh, ayah, ayah. Ia menangis makin keras ketika. Seng ayah digoyang-goyang tubuhnya tinggal diam saja. Dasar orang buas, dengan tidak punya perasaan sedikitpun. Melihat orang sedang bersedih. Sin mo likui seraya menghampiri si nona, ia menggodai, nona manis, kalau aku likui tidak pandang kau ada calon istriku, siang-siang sudah aku cabut nyawamu. Sekarang jangan nangis, marilah ikut aku. Tanda petik. Tahan, tahan, aku datang. Terdengar orang berteriak. Keluar dari pintu belakang rumah. Teriakan mana membuat likui tidak jadi mencekal dengan si botoh yang lemas halus. Dalam sekejapan saja lantas berdiri di depan sucoan samset seorang anak berwajah hitam. Mereka tidak tahu bagaimana si botoh bergerak sebab tahu-tahu setelah terdengar teriakannya. Tahan, tahan, aku datang. Kuma orangnya sudah berdiri di hadapan mereka. Sudah tentu mereka tidak pandang mata pada lain yang hanya satu botoh mukanya hitam, lain tidak. Likui tertawa, kapan melihat anak kecil itu wajahnya hitam. Ia berkata, anak kecil, pantas benar kalau kau jadi anak aku Lito Aya, cuon besar Li. Loin ketawa nyengir. Sama-sama hitam, bagus sekali kalau kau pelayan dari aku lo siau ya, cuon kecil sahut loin. Matanya likui mendelik pada si bocah. Hei, anak kecil. Lekas kau enyah dari sini kata Giamong Puyeteng nyaring. Kenapa aku harus pergi tanya loin. Di sini bukan urusan anak kecil, semua urusan orang tua. Sahut Puyeteng. Loin tiba-tiba ketawa gelak-gelak. Meskipun suaranya tidak sekeras orang dewasa, tapi bagi telinga bukan main berisiknya hingga dirasakan peka oleh karenanya. Su Cho An Sam Set bukan main kagetnya apabila merasakan suara ketawa itu selain menyelusup ke kuping memekakkan juga jantung rasa tergetar. Teng Cong yang sangat berhati-hati dalam segala hal lalu menanya pada si bocah, Saudara kecil, apa maksudmu datang kemari? Matanya si bocah berkilat melihat ke sekitarnya, Banyak orang bergeletakan rebah keluarkan rintihan sedang Enci Hyangnya sedang menangis sesengukan memeluki liuang wei. Enci Hyang, kau mengapa menangis? Ya tanya Ibu E. Hyang dan tidak meladani pertanyaannya Mo Jiao Teng Cong. Adik kecil, kau terlambat datang. Oh, ayah, ayah sudah. Bu E. Hyang tak dapat melampiaskan kata. Katanya, karena sangat sedih, ia terseduh-seduh menangis sembari peluki tubuhnya liuang wei dan digoyang-goyang, Mulutnya tak hentinya memanggil, Ayah, ayah, anak bau, kau bikin ribut saja bentak likui seraya tangannya yang segede apa tau, digaploki ke kepala loen. Badannya si berewokan mendadak terputar sendiri karena saking kerasnya ia memukul, Ia telah menggaplok angin sebab loen sudah lenyap dari hadapannya. Mo Jiao Teng Cong yang lihat gelagat jelek sudah lantas hendak mencegah likui berlaku kasar pada si bocah tapi. Gagal akran Giamong Puyeteng yang berangasan sudah turun tangan mencengkeram kedua pundak loen saat itu ada di belakangnya likui. Selaka pikir Mo Jiao Teng Cong dalam hati kecilnya. Sebelum ia membuka mulut hendak mencegah toakonya berlaku kasar, Tiba-tiba terdengar, plak-plak tiga kali. Tubuhnya Giamong Puyeteng tampak terputar bagaikan gasing, Seraya tangannya memegangi pipinya yang kena digampar oleh loen. Kesakitan bukan main dia, sebab giginya sampai pada rontok, Malah kepalanya jadi keleiengan pusing karena tubuhnya terputar. Entah dibagaimanakan oleh si bocah nakal. Weeh yang sembelari terseduh-seduh menangis, Diam-diam ia perhatikan gerak-gerik adik kecilnya. Melihat loen dalam segebrakan saja membuat dua jagoan yang kesohor kebuasannya menjadi pecundang, Bukan main girangnya. Malah ia tertawang ngikik waktu nampak Giamong tubuhnya berputar Macam gasing seraya memegangi pipinya yang bekas digampar si bocah. Melihat keadaan genting, Mojiao Tengcong tak dapat berpeluk tangan menonton. Segera ia melompat, maksudnya hendak membekuk loen yang berdiri membelakanginya. Adegan itu sangat menegangkan urat syaraf sampai-sampai Bweeh yang menjerit saking ngerinya melihat si bocah dibokong. Tapi bukannya si bocah yang kena dipekuk, sebaliknya si cakar setan yang tersungkur dan nguseruk habis, mukanya mencium tanah. Terbelalak matanya si gadis. Ia hampir tidak percaya akan pengelihatannya sebab loen tampaknya lenyap seperti asap. Saja. Gerakannya bagaikan kilat, seantro tubuhnya seperti ada matanya, tidak mudah dibokong lawan. Giamong Puyeteng tampak keroboh terkulai, setelah men gasing sebentaran. Ia rasakan kepalanya pusing benar, mulutnya berlumuran darah. Ketika ia semingurkan ada tiga-empat biji giginya yang ikut lompat keluar dengan darahnya. Likwi naik pitam. Goloknya yang berkilauan dihunus dari sarungnya. Anak haram jadah. Kau rasakan golok kakakmu bentaknya disusul dengan serangan membacok dari atas ke bawah kemudian dari samping kiri ke kanan dan sebaliknya, disusul dengan tikaman ke arah dada, dasyat sekali. Cepat serangannya likui, bertubi-tubi. Tidak heran sebab ia menggunakan salah satu jurus yang paling ampuh dari Sin Mo Siang Jiao Siang Hoat yang dinamai Han Mo Hoan Sin atau Setan Kedinginan Jungkir Balik. Cuma si berewokan merasa amat gegetun karena tiap tebasan, tikaman dan sontekan dari goloknya, seakan-akan menebas, menikam dan menyontek bayangan saja. Loin di depannya bergerak terlalu gesit, meskipun melayani ia dengan tangan kosong. Matt Likwi serasa mabuk, nampak Loin seperti menari-nari dengan lima bayangan, mengitari dirinya. Terpaksa ia membacok sana-sini, serabutan saja. Untuk mengocok si berewokan itu, Loin sudah gunakan gerakan Tian Li Pian In, ialah bidadari menari di awan. Si bocah punya buong Sin Kang, tenaga sakti tanpa bayangan. Yaknya sempurna, telah memungkinkan ia memerkan gerakan yang indah, lincah dan gesit laksana kilat dalam jurusnya bidadari menari di awan. Tubuhnya tampak bagaikan menari-nari diikuti dengan lima bayangan. Karena ini si bontot dari sucoan samset matanya menjadi mabuk. Weeh yang berhenti menangis. Ia terpesona dengan kepandainya si bocah sakti yang nakal, lupa ia kepada ayahnya yang barusan ia peluki dengan tangisan terisak-isak. Demikian mudah si bocah permainkan likui yang tinggi besar, kasar. Hatonya merasa puas. Pikirnya, aku sendiri tak dapat membalas si kurang ajar. Biarlah adik In yang tolong balaskan. Dalam berpikir demikian, tiba-tiba ia menjerit, adik kecil, awas. Tanda seru. Berbareng dengan jeritan si gadis tampak Lo In jumpalitan. Ujung sepatunya yang kecil menotok jalan darah di pergelangan tangan kanan likui hingga goloknya terpental dan orangnya jatuh numperah. Badannya Lo In kemudian berputar, mencelat ke atas beberapa kali. Ketika si bocah berhenti bergerak, tampak ia berdiri dengan mulut menggigit pisau. Dah dua tangannya juga menggenggam pisau. Dari mana Lo In dapat tiga pisau dengan berbareng? Itu ketika sedang gembiranya Bui Eh yang menonton si berewokan dipermainkan oleh adik kecilnya, tiba-tiba matanya yang awas melihat Mo Jiao Teng Cong tengah mengayun tangannya melepaskan senjata rahasianya Toat Beng Ciam, jarum pencabut nyawa, dan Giamong Puyeteng. Menyambitkan Hui Tu, pisau terbang. Mereka lepaskan senjata-senjata rahasianya dengan serentak dan saling susul hingga Bui Eh yang menjerit adik kecil, awas! Tanda seru dan hatinya ketakutan adik kecilnya mati dibokong oleh dua orang jahat itu. Mendengar tanda bahaya, si bocah lantas jungkir balik, ujung sepatunya menotok pergelangan likui hingga goloknya jatuh untuk hindarkan hujan jarum, badannya berputar mengebut dengan bajunya sedang sambaran-sambaran pisau terbang Giamong Puyeteng, ia punahkan dengan tubuhnya mencelat pergi datang beberapa kali. Dua pisau ia tangkap dan satu ia gigit hingga waktu ia tancap kaki pula ke tanha, tampak gayanya lucu sekali. Mulutnya yang menggigit pisau seperti ketawa, dua pisau yang dipegang kedua tangannya diacung-acungkan. Tapi hanya sejenak saja si bocah hitam bergaya lucu sebab kemudian pisau di tangan kiri ia lontarkan pada likui, mengarah kuping sebelah kiri hingga si berewokan menjerit dan memegang telinganya yang daunnya sudah copot. Pisau di mulut ia tiup, menyambar telinga Mojiao Teng Cong sebelah kanan hingga ia pun menjerit, daun kupingnya mental jatuh di tanah. Tinggal pisau di tangan kanannya yang membuat Giamong Puyeteng menggigil ketakutan sebab saat itulah ada gilirannya. Si bocah dengan wajahnya yang hitam legam memandang Toako dari sucoan samset. Kemudian ia menengadah ke langit lalu tertawa gelak-gelak yang memekakkan telinga tiga algojo pecundang, setelah mana ia memandang pula Giamong Puyeteng dan berkata, kau ada paman jahat, biar hukuman begini saja. Berbareng dengan kata-katanya, pisau di tangan kanannya juga sudah lantas meluncur ke arah metuk kirinya. Pisau itu meluncur cepat karena didorong oleh kekuatan lewekang sehingga tahu-tahu sudah nancap pada matanya si Raja Ahera tanpa ia dapat berkelit lagi. Ia teraduh-aduh sambil pegangi matanya yang berlumuran darah. Sucoan samset rasakan hukuman yang mereka terima lebih berat dari si kerudung merah sebab dua daun kuping yang mental dari tempatnya tak dapat ditempel lagi dan matanya Giamong Puyeteng menjadi meram dua-duanya. Ia menjadi buta. Untuk mengeroyok loin, itu sudah tak mungkin. Si bocah kepandainya benar-benar mempesonakan. Belum pernah mereka saksikan jago silat yang mana juga, apalagi loin hanya satu anak kecil saja. Dengan memimpin toakonya yang sudah buta, Teng Chong dan Likui berlalu meninggalkan tempat itu. Mereka ketakutan ditahan oleh loin tapi kenyataannya tidak demikian sebab si bocah sudah bertindak menghampiri bwee yang tidak menghiraukan lagi pada mereka. Adik kecil, kau datang terlambat. Kemana saja kau pergi tanya bwee yang sambil deliki matanya, ia memarahi si adik kecil. Loin hanya tertawa nyengir. Ia tidak ladani encih yangnya. Sebaliknya, ia lantas jongkok untuk memeriksa keadaan liuang wei. Gara-gara kau adik kecil datang terlambat, ayah, ayah sudah. Bwee yang kembali menangis sesenggukan. Seraya goyang-goyang tubuhnya liuang wei. Bwee yang rupanya ngeri untuk mengatakan ayah sudah mati, hanya sampai pada kata sudah lantas ia nangis sesenggukan seperti anak kecil. Encih yang, kenapa kau menangisi lepe begini sedih kata loin setelah si bocah memeriksa liuang wei. Sambil menyekair matanya dengan lengan baju, bwee yang menyahut, kau bisa kata begitu tapi bagaimana aku tidak bisa menangis karena dia sudah pulang. Oh, ayah. Ayah, kau tega tinggalkan bwee yang. Tanda petik. Bwee yang menangis keras, malah kali ini gegerungan. Loin menjadi heran, dari heran ia jadi tertawa terbahak-bahak. Sudah menjadi wataknya rupanya, kalau loin menghadapi sesuatu yang akan meminta tenaganya, ia suka tertawa terbahak-bahak. Orang sedang kematian bapak, sedih bukan main. Menangis untuk melampiaskan kesedihan, tiba-tiba mendengar si bocah ketawa terbahak-bahak, sudah tentu si nona menjadi jengkel. Tak tahan meluapnya hawa amarah, maka seketika itu ia sudah lantas merangsang loin yang sedang jongkok di dekatnya. Ia ingin cekek mampus saja si bocah seketika itu sampai melupakan badannya bersentuhan dengan si bocah. Gemas ia hendak menggigit loin yang saat itu dengan sabar melayani tangan si nona yang saling susul hendak mencengkeram mukanya. Dua tangannya si nona sudah kena dipegangi loin, lalu bui-e-hiang gunakan mulutnya menggigit pipi si bocah muka hitam. Heran, loin tinggal antapkan saja pipinya digigit si nona. Loin kelihatan seperti yang bercanda dengan bui-e-hiang, tapi sebaliknya si nona beringas hendak menerkamnya. Orang-orang yang melihat perbuatan loin pada mencela, diam-diam pada mengutuk kelakuan si bocah yang keterlaluan. Masa orang yang menangisi ayahnya yang mati ditertawakan, mereka tidak menyalahkan kalau si nona begitu marah. Malah, kalau mereka tidak sedang terluka, tentu dengan serentak turut mengganyang si bocah. We-e-hiang rasakan menggigit pipinya loin bukannya menggigit daging tapi seperti menggigit kapas, lunak bukan main. Dalam sikapnya itu ia bukan menggigit, sebaliknya seperti ia mencumi si hitam. Ketika ia sadar atas kelakuannya yang tidak benar, ia rasakan dirinya sudah berada dalam pelukan loin. Ia berontak tapi tanpa hasil. Kedua tangan loin yang memeluk dirinya seperti besi seberat seribu kati, susah disinkirkan. Ia jadi jengah dengan sendirinya, selebar mukanya merah karena malu. Ketika mulutnya sudah siap hendak mencaci maki, tiba-tiba ia mendengar si bocah berkata, seperti berbisik di kupingnya, enci hiang, jangan marah. Juga jangan menangis sebab lope tidak apa-apa. Tanda petik. We-e-hiang mendelik matanya, apakah kau masih belum mau lepaskan enci mu? We-e-hiang menegur tatkala si bocah masih terus memeluki tubuhnya. Sambil ketawa ha-ha-hi-hi, loin melepaskan pelukannya. Kelakuan loin hanya bersifat main-main saja. Ia anggap We-e-hiang seperti englian. Sebaliknya bagi We-e-hiang yang sudah dewasa, merasa tidak enak loin perlakukan. Dirinya demikian di depan orang banyak. Ketika ia hendak melampiaskan amarahnya via mulutnya, loin sudah mendahului berkata, enci hiang, lope hanya kehabisan tenaga. Dia tidak mati. Hah! Masa We-e-hiang kaget tapi timbul harapannya. Kau lihat, nanti adikmu tolong lope, kata loin. Sambil berkata, tangan loin bekerja. Ia angkat tubuhnya Li Wang We supaya dikasih duduk, lalu berkata pada We-e-hiang, kau bantu aku, enci hiang. Kau pegangi tubuh lope supaya dia dapat duduk tegak. We-e-hiang cepat membantu, memegangi tubuhnya Li Wang We yang lemas dan hendak jatuh rebah lagi. Kemudian loin tempelkan tangan kirinya ke bokong si orang tua, tangan kanannya menempel di dada. Seperti stru mengalir, tenaga dalamnya loin yang dikerahkan, sudah nyusup membuka otot-otot yang mecet dan saluran-saluran darah yang jalannya mampet. Dalam tempo tidak lama, kelihatan Li Wang We bergerak, kemudian menarik nafas dan membuka matanya. Saking kegirangannya, We-e-hiang lantas mau berteriak dan memeluk ayahnya tapi melihat loin geleng-geleng kepalanya, ia tidak berani sembarangan. Ia taat pada kewajibannya sampai si orang tua pulih kesegarannya. Ia melihat loin dan We-e-hiang ada di dekatnya. Siga di tengah memegangi tubuhnya, sedang loin menempelkan telapakan tangannya di dada dan di bebokongnya. Li Wang We mengerti bahwa loin sedang menolong dirinya. Dengan tenaga dalamnya yang dasyat sebab ia rasakan hawa panas menyelusup di mana-mana dalam tubuhnya dan segera ia merasakan kesegarannya kembali. Anak-anak, terima kasih atas pertolongan kalian, Li Wang We tiba-tiba berkata. We-e-hiang memandang loin dan loin anggukan kepalanya. Itu sebagai tanda si nona boleh bicara dengan ayahnya. Seketika si nona sudah menubruk ayahnya dan berkata sambil berlinang-linang air mata, Ayah, kau sudah sembuh. Oh, untung ada adik kecil. Kalau tidak, entahlah bagaimana jadinya kita. We-e-hiang berkata seraya menunjuk pada loin yang saat itu juga ia sudah hentikan pertolongannya pada Li Wang We yang sudah kembali kesehatannya. Anak-in, terima kasih. Kau anak baik. Semoga selamanya kau mendapat perlindungan dari Tian. Li Wang We berkata. Seraya ia bangkit dari duduknya dibantu oleh We-e-hiang yang sangat kegerangan. Setelah melihat seng ayah dapat bergerak bebas, si nona lepaskan tangannya yang membantu Li Wang We untuk berdiri. Lalu ia rapihkan rambut kepalanya yang awut-awutan dan ketika ia merapihkan pakaiannya yang juga awut-awutan, matanya melirik pada loin yang mengangguk sambil ketawa. We-e-hiang pelototi matanya sebentar, tapi ia pun ketawa mesem. Ia sadar sekarang, bahwa perbuatan loin barusan bukannya kelakuan kurang ajar. Itu hanya kelakuan dari seorang bocah nakal yang menganggap ia, We-e-hiang, sebagai teman sebayanya memain. Kalaupun dimisalkan loin barusan main gila terhadap dirinya, si nona pun tidak merasa menyesal sebab pertolongan loin pada orang tuanya agak jauh lebih berharga dari kenakalannya si bocah barusan atas dirinya. Maka itu, barusan setelah pelototi loin, ia telah kasih senyum mesem memikat pada si bocah hitam. Lik Wang We-e melihat kian sanjilau dan pangcu beserta anak buahnya roboh malang melintang terluka karena mengganasnya sucoan samset, hatinya sangat terharu. Sebab oleh karena hendak membantu dirinya, mereka telah menjadi korban. Anak ini, coba kau periksa lukanya para pamanmu itu. Barangkali kau dapat menolongnya, berkata itu Lik Wang We-e kepada loin.